Sampai saat ini, Chen Xi akhirnya mengerti betapa mengerikannya kekuatan dan otoritas penguasa daerah Tinta Salju. Misalnya, Yi Wen adalah seorang penatua dari kekuatan atas, Klan Dai, dan itu memiliki otoritas mengerikan. Namun, itu langsung dihancurkan oleh permaisuri Yuce karena satu kalimat, dan dia bahkan meminta leluhur Klan Dai untuk datang meminta maaf kepadanya. Ini jelas menunjukkan betapa mulia dan bermartabatnya Ratu Yuce. Bukan hanya Chen Xi, bahkan semua tokoh dan murid besar itu terkejut, dan mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun karena mereka sangat takut menyinggung permaisuri Yuce. Sama seperti ini, Chen Xi dan Tai Yunping mengikuti di belakang permaisuri Yuce, dan mereka meninggalkan ola di tengah-tengah hamparan tatapan yang rumit. Penatua Yi Wen, pada saat ini, anggota Klan Dai akhirnya berani maju, dan mereka bermaksud mengangkat Yi Wen yang duduk lemah di tanah. Namun, mereka dihentikan sebelum mereka bisa mendekati. Mulai saat ini dan seterusnya, jika Patriar Klan Dai tidak datang meminta maaf kepada permaisuri, maka rekan Daois ini hanya bisa tinggal di sini. Yun King yang menghentikan mereka. Wajahnya yang sudah tua benar-benar tanpa emosi, dan dia berbicara dengan acuh-ta'acuh sebelum dia menjentikan lengan bajunya dan membawa Yi Wen pergi. Dari awal sampai akhir, sebenarnya tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Semua murid Klan Dai memiliki ekspresi tak sedap dipandang yang berubah secara tak tentu. Yi Tian bahkan tertegun dan hampir menangis namun mendapati dirinya tidak memiliki air mata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini akan berkembang sedemikian rupa. Yi Wen tidak dapat mengetahuinya, dan dia frustrasi dan tidak berdaya. Ketika semua orang di Aula menyaksikan adegan ini, mereka merasa sedikit khawatir karena mereka sudah mengetahui bahwa permaisuri Yu Che jelas berpihak pada Chen Sun. Mereka semua tidak dapat mengetahuinya. P. Tapi apapun yang terjadi, mereka merasa bahwa asal-usul Chen Xi menjadi lebih misterius. Tidak ada yang bisa membedakan apakah dia benar-benar datang dari dimensi yang lebih rendah, atau apakah dia benar-benar memiliki koin tembaga dari Treasure Vault dan Overarching Heaven Net. Namun, mereka telah mengkonfirmasi bahwa asal-usul Chen Xi adalah luar biasa. Dia tidak hanya memiliki potensi Spirit God Exalt, dia bahkan membantu Tai Yun Ping mencapai yang pertama di Star Hun Meeting sendirian. Selain itu, dia bahkan mengalahkan Putra Kaisar Kerajaan Gou Chen, Sun Yang Ping. Sosok seperti itu tidak pernah sederhana. Koma, gelombang cahaya berkilauan mengalir di danau yang jernih. Burung-burung ilahi berkibar-kibar di langit yang jauh, dan mereka memancarkan serangkaian tangisan yang jelas dan menggema yang terdengar seperti suara alam. Ada platform datar di tengah danau, dan itu diselundupkan dengan kabut ilahi. Ada banyak lotus ilahi emas terang yang ditanam di sekitarnya, dan mereka bergoyang di tengah-tengah angin dan memancarkan helai aroma samar yang menyegarkan hati dan pikiran. Ini adalah alam rahasia, dan itu adalah tempat Empress Yuce berkultivasi dalam meditasi. Pada saat ini, Chen Xi duduk bersila di depan meja di sini. Ada secangkir teh ilahi panas yang mengepul di atas meja, dan aroma dari itu menyerang hidungnya. Teh itu jelas merupakan harta ilahi yang langka, dan hanya menghirupnya menyebabkan jiwa Chen Xi untuk merasakan gelombang kenyamanan. Selain itu, setiap pori di tubuhnya terbuka sementara energi vitalnya beredar dengan hidup. Itu sangat mendalam. Permaisuri Yuce duduk bersila di depan meja lain. Pada saat ini, dia melepas mahkota Phoenix di kepalanya, menyebabkan rambut hitam legamnya lebat menggantung seperti air terjun yang mengalir ke bahunya. Itu menyebabkan dia membawa perasaan anggun dan sederhana dan sedikit mengurangi aura yang sombong dan dingin yang dia miliki. Hanya kerudung merahnya yang masih menyembunyikan penampilannya, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat ke arah dirinya yang sebenarnya penampilan, dan hanya sepasang mata yang jernih dan dalam seperti danau yang tersisa untuk dilihat semua orang. Namun, meski begitu, dia masih memiliki rasa keindahan yang unik dan misterius, dan itu menggerakkan hati. Dia tampak hampir cantik, dan kecantikannya tidak tampak seperti sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Kadang-kadang, Chen Xi merasa ingin tahu apakah dia bisa melihat penampilannya yang sebenarnya jika dia memanfaatkan mata kebenaran ilahi. Pikiran ini menyebabkan jantungnya berdebar dengan penuh semangat dan kegembiraan, namun dia tidak berani bertindak seperti itu. Kalau tidak, jika itu diperhatikan oleh permaisuri Yuche, maka itu sama sekali tidak berbeda dengan mencari mati. Tidak ada kekurangan orang yang terampil dalam talismen Dao dalam Ancient God Domain, namun hanya beberapa yang mampu mencapai tingkat pencapaian tertentu di dalamnya. Tiba-tiba, permaisuri Yuche mengangkat matanya yang jernih, dan dia menatap Chen Xi. Selain itu, mereka yang bisa memanfaatkan talismen Dao dalam pertempuran dan meletus dengan kekuatan seperti Anda miliki dalam pertempuran antara seseorang di bidang kultivasi yang sama, orang-orang seperti itu dapat dihitung dengan jari saya. Chen Xi tertegun, dia mengambil cangkir teh di atas meja dan meneguk, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Ditambah dengan apa yang dikatakan anak kecil dari klan Dayi itu, aku sudah kurang lebih tebak latar belakangmu. Mata permaisuri Yuche tiba-tiba diliputi oleh gumpalan cahaya yang tampaknya halus dan aneh. Little fellow, apakah Anda mengakuinya? Chen Xi meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, permaisuri benar-benar cerdas dan bijaksana. Saya memang dari Oracle Mountain. Saya menyembunyikannya sebelumnya karena saya tidak mau membuat masalah yang tidak perlu. Saya harap permaisuri dapat memaafkan saya. Jawabannya jujur dan sama sekali tidak ragu, dan itu menyebabkan permaisuri Yuche tertegun. Dia tidak bisa menahan senyum ketika berkata, saya pikir Anda akan menolak untuk mengakuinya tidak peduli apa yang Anda lakukan di istana awan air sebelumnya. Chen Xi mengangkat bahu dan tersenyum pahit. Jika aku bertindak seperti itu, permaisuri mungkin akan merasa tidak senang, kan? Permaisuri Yuche mengangguk. Iya, jika Anda berani bertindak seperti itu, maka saya akan berani segera menyerahkan Anda ke klan Dayi. Wajah Chen Xi membeku. Gumpalan hiburan langka muncul di mata permaisuri Yuche yang jernih, dan menghilang dalam sekejap sebelum dia berkata, Sebenarnya, aku kira-kira menebak asal usulmu sejak dulu ketika pertemuan Star Hun masih dilakukan, dan bahkan sampai-sampai beberapa murid Soverein Sekte datang mencari saya karena mereka bermaksud mencari bantuan saya untuk menangkap seseorang. Chen Xi kaget di hatinya sementara matanya tiba-tiba menyipit. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi melirik Ratu Yuche dengan terkejut. Dia jelas-jelas menyadari dalam hatinya bahwa dia secara tak terlihat membantunya mengatasi bahaya yang berasal dari Sekte Soverein ini. Sebenarnya, Chen Xi sudah lama menyadari bahwa sejak saat Sekte Ye Yan-Sekte Ye Yan melarikan diri, dia terikat untuk menghadapi ancaman yang Sekte Soverein berpose cepat atau lambat. Jadi, dia tidak meragukan permaisuri Yuche sama sekali. Karena dengan statusnya, sama sekali tidak perlu untuk menipunya. Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih kepada permaisuri atas perlindunganmu. Chen Xi menangkupkan tangannya dan berbicara dengan serius. Permaisuri Yuche melambaikan tangannya, dan kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, karena kamu membantu gadis kecil itu mendapatkan posisi pertama dalam pertemuan Star Hun kali ini, aku harus memberimu hadiah. Katakan padaku, apakah Anda memiliki pertanyaan sehubungan dengan kultivasi? Anda bisa menyebutkan semuanya, dan jika saya bisa menjawab Anda, maka saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Chen Xi merenung sebentar, dan kemudian dia berkata, saya belum menemukan hambatan dalam kultivasi saya untuk saat ini. Meskipun saya memiliki sesuatu yang mengganggu saya, dan saya ingin mengandalkan permaisuri untuk mendapatkan jawabannya. Bicaralah, kata permaisuri Yuche, saya ingin untuk tahu persis di mana Oracle Mountain dan Nuas Dao Palace berada. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam sebelum ia perlahan mengajukan pertanyaan ini, dan tatapannya membawa gumpalan antisipasi. Permaisuri Yuchen tertegun ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia terdiam. Setelah waktu yang lama, dia sepertinya bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan dia menggoda. Anda dari Oracle Mountain, namun Anda tidak tahu di mana ia berada. Jika saya belum mengkonfirmasi identitas Anda, saya akan bertanya-tanya apakah Anda benar-benar pewaris Oracle Mountain. Chen Xi langsung sedikit malu, dan dia berkata, kakak-kakak dan kakak perempuan senior saya adalah terlalu terburu-buru ketika mereka meninggalkan tiga dimensi, dan mereka tidak memberi tahu saya semua ini. Permaisuri Yuchen mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, dan kemudian dia tiba-tiba berkata, aku tahu jawabannya, dan itu sangat sederhana jika Anda ingin saya memberi tahu Anda. Tetapi Anda harus menyetujui persyaratan saya. Chen Xi tertegun. Bagaimanapun, saya hanya berjanji untuk membimbing Anda dalam kultifasi Anda, dan saya tidak pernah setuju untuk menjawab pertanyaan lain. Permaisuri Yuchen memiliki sedikit senyum di wajahnya, dan dia tampak sangat bahagia untuk melihat Chen Xi menderita. Dia merasa lelaki kecil ini terlalu tenang dan tenang, dan sepertinya langit yang runtuh pun tidak akan bisa mengguncang hati dan jiwanya. Ketenangan semacam ini menyebabkan dia tidak dapat menghindari perasaan sangat terkejut. Bolehkah saya bertanya pada Permaisuri jika Anda dapat memberi tahu saya kondisinya terlebih dahulu dan memungkinkan saya untuk memikirkannya? Chen Xi mengerutkan kening ketika dia berbicara. Tentu saja. Sebenarnya, bahkan jika Anda tidak setuju, saya masih akan memberi tahu Anda apa kondisi ini. Permaisuri Yuchen siap setuju. Dia mengangkat matanya yang jernih dan melihat kekejauhan. Apa yang dia pikirkan tidak diketahui, tetapi tatapannya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak dingin yang lenyap dalam sekejap, dan kemudian dia memulihkan ketenangannya. Pada saat yang sama, kesenangannya, suara jernih, dan rendah melayang keluar dari platform datar ini. Belum lama ini, berita mengejutkan menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Tengah. Akar daul leluhur baru telah lahir di reruntuhan manku yang terpencil. Selain itu, kualitasnya bahkan telah mencapai tingkat mengejutkan tingkat ke-9 dari Kaisar Reng, dan itu menyebabkan semua kekuatan besar diaduk. Menurut pengetahuan saya, roh Dewa Agung yang dipupuk oleh banyak kekuatan besar di wilayah Kekaisaran telah berangkat dan menuju keruntuhan manku yang sunyi, dan mereka berniat untuk merebut Kaisar tingkat leluhur daulrut yang kelas 9. Seharusnya, bahkan angka tak tertandingi dalam 10 teratas dari domain enlightened chart berpartisipasi dalam masalah ini. Kondisi yang saya ingin Anda setujui sebenarnya sangat sederhana. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam ini. Tidak masalah jika Anda dapat merebut rut daul leluhur ini. Yang paling penting adalah kamu sama sekali tidak bisa membiarkan lelaki kecil dari klan Gong Ye itu mendapatkannya. Ketika dia menyebutkan klan Gong Ye, gumpalan kebencian diam-diam muncul dalam suara permaisuri Yuche, dan itu sangat dingin seperti es dan menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Ketika si benar-benar memperhatikan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia menduga bahwa mungkin ada beberapa permusuhan antara permaisuri Yuche dan klan Gong Ye. Sebenarnya, bahkan jika kita mengabaikan semua ini. Dengan potensi spirit God Exalt yang Anda miliki, maka Anda harus melakukan perjalanan keruntuhan manku yang sunyi untuk masuk ke alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan. Karena hanya reruntuhan MD Solathe yang memiliki akar daul leluhur yang Anda butuhkan. Permaisuri Yuche melirik chensi, dan suaranya sudah kembali normal. Akar daul leluhur adalah dasar untuk membangun alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan. Sama seperti jiwa ilahi api yang dinyalakan di dunia real God dewa sejati yang tercerahkan dan divine daul altar didirikan di dunia real God dewa sejati. Akar daul leluhur adalah salah satu tanda dewa leluhur semesta yang tercerahkan. Ketika si sangat jelas menyadari hal ini, dan yang benar-benar mengejutkannya adalah ketika dia mendengar kata-kata reruntuhan manku yang terasing, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan kilat. Dia langsung mengingat deretan kata-kata misterius dan misterius yang muncul di fragment diagram sungai. Mengejutkan, karakter E, tanda merek dagang dan Aye tanda merek dagang yang masing-masing merujuk pada kata sepi tanda merek dagang dan reruntuhan tanda merek dagang ada di antara mereka. Selama proses penggabungan fragment diagram sungai, barisan karakter kuno yang misterius dan misterius muncul di permukaannya lebih dari satu kali. Di sisi lain, dengan kemampuan Chen Xi, ia hanya mengenali sembilan dari karakter kuno itu sampai sekarang, dan mereka masing-masing. Selama Starhune Meeting, dia sesekali mendengar nama Central Imperial Region, dan dia samar-samar merasa bahwa karakter kuno yang muncul pada fragment diagram sungai mungkin terkait dengan itu. Karena karakter A dan I merujuk pada kata Imperial dan Regen. Namun, ketika dia mengetahui tentang reruntuhan manku yang desolate dari permaisuri Yuce saat ini, dia adalah langsung tersentak dengan perasaan bahwa petunjuk yang diberikan oleh fragment diagram sungai terkait dengan reruntuhan manku yang desolate ini. Ini bukan tebakan acak yang tanpa alasan, dan itu berasal dari bentuk yang kuat dari intuisi. Jika dia menganalisisnya dengan cermat, tidak sulit untuk menyadari bahwa tidak peduli apakah itu adalah wilayah kekaisaran pusat atau reruntuhan manku yang sepi, keduanya merupakan daerah yang luar biasa dalam domen dewa kuno. Yang pertama adalah area pusat dari seribu wilayah plus dalam domen dewa kuno, dan ada kekuatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dan sekte-sekte kuno yang tak terbayangkan di sana. Penggarap biasa benar-benar tidak dapat tiba di sana. Bahkan berpikir Chen Xi tidak tahu apa-apa tentang yang terakhir, setelah dia mendengar permaisuri Yuce, dia samar-samar mengerti bahwa mungkin itu tidak begitu terkenal seperti wilayah kekaisaran pusat, namun itu benar-benar tempat yang luar biasa. Bagaimanapun, ia mampu menghasilkan akar dao leluhur, dan mampu menarik lebih banyak dewa roh agung dari wilayah kekaisaran. Jadi, itu sama sekali tidak biasa. Justru didasarkan pada pemahaman sehingga Chen Xi langsung menghubungkan semua ini dengan karakter kuno misterius yang muncul pada fragment diagram sungai. P. Pikiran Chen Xi mengalir deras. Apa keputusanmu? Permaisuri Yuce tidak bisa menahan perasaan heran ketika Chen Xi tidak berdiam diri terlalu lama. Sejauh yang dia khawatirkan, bahkan jika dia berniat untuk menolak, tidak perlu untuk mempertimbangkan begitu lama. Chen Xi tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dari kontemplasi yang mendalam, dan dia mengatur pikirannya dengan singkat, namun dia memperhatikan bahwa dia sama sekali tidak memikirkannya. Jadi, dia langsung tersenyum pahit dan berkata, mengapa kamu memilihku? Ada banyak alasan. Misalnya, jika Anda ingin maju ke alam dewa leluhur semesta yang tercerahkan, maka Anda harus melakukan perjalanan keruntuhan manku yang sunyi. Alasan lain adalah bahwa jika Anda ingin mencari tahu di mana Oracle Mountain berada, maka Anda harus mengandalkan kesempatan ini untuk memasuki wilayah pusat kekaisaran. Permaisuri Yuce berbicara perlahan. Belum lagi berurusan dengan lelaki kecil dari klan Gong Ye itu sangat bermanfaat bagimu. Chen Xi langsung mengangkat alisnya. Siapa sebenarnya orang dari klan Gong Ye itu? Dia setuju dengan dua alasan pertama. Bagaimanapun, dia sudah jelas menyadari bahwa jika dia yang memiliki potensi spirit God Exalt ingin maju ke alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan, maka dia memang harus menuju ke reruntuhan manku yang terpencil. Karena hanya reruntuhan manku yang sunyi dapat menghasilkan akar dao leluhur yang cocok untuk roh dewa agung. Selain itu, jika Chen Xi ingin mendapatkan jawaban tentang cara menuju ke Gunung Oracle dari Permaisuri Yuce, maka dia hanya bisa menerima kondisi ini. Jadi, dalam keadaan seperti itu, Chen Xi sebenarnya mulai menerima semua ini. Kalau tidak, dia akan khawatir tentang siapa orang dari klan Gong Ye itu. Gong Ye Zefu, Permaisuri Yuce berbicara dengan acuh tak acuh. Orang kecil ini adalah jenius paling luar biasa dari klan Gong Ye dalam beberapa tahun terakhir, dan dia naik ke posisi ke-9 di domain Enlightened Chart. Dia adalah sosok terkenal di seluruh wilayah kekaisaran. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Tujuan Gong Ye Zefu di reruntuhan M.D. Solate adalah sama dengan Dewa Roh yang Agung, dan itu untuk merebut peringkat 9 yang baru lahir, Kaisar Reng Leluhur Daorut. Selain itu, berdasarkan kemampuannya saat ini, harapannya untuk sukses sangat besar. Jika dibandingkan dengannya, putra ke-13 Kaisar Kekaisaran Gou Chen, Sun Yang Ping, langsung redup dibandingkan. Bagaimanapun, salah satu dari mereka berada di peringkat ke-9 di domain Enlightened Chart sementara yang lain hanya di posisi ke-76, dan jarak antara kekuatan mereka jelas. Chen Xi tersenyum pahit lagi ketika dia mendengar ini. Meskipun dia hanya harus menghentikan Gong Ye Zefu dari merebut Kaisar tingkat 9 Leluhur Daorut, Chen Xi sangat jelas menyadari bahwa persyaratan ini tidak jauh lebih mudah daripada membunuh Gong Ye Zefu. Tidak, kondisi ini terlalu berbahaya. Kecuali Permaisuri menyetujui syarat saya sendiri. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam, dan dia merenung dalam-dalam sejenak dan berkata, tidak, dua syarat. Bicara, Permaisuri Yuce tidak ragu sama sekali. Belum lagi dua syarat. Selama aku bisa mencapainya, maka aku akan menyetujui segalanya. Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian dia langsung mengerti bahwa dia harus menyetujui permintaannya. P. Untuk sesaat, dia dengan cepat merenungkan dalam benaknya, dan kemudian dia berkata, aku membutuhkan sejumlah besar bahan ilahi untuk memurnikan harta. Itu syarat pertama. Baik, tidak masalah. Permaisuri Yuce setuju, itu hanya beberapa bahan ilahi, dan itu bukan apa-apa bagi seseorang dengan statusnya. Syarat kedua adalah membiarkan gadis kecil itu, Tai Yun Ping, untuk berkultivasi di sisimu. Ketika dia melihat betapa siapnya dia setuju, dia tidak ragu-ragu lagi dan dengan cepat berbicara tentang kondisinya yang kedua. Permaisuri Yuce hanya bisa melirik Chen Xi dengan sedikit kejutan, dan dia berkata, aku tidak pernah berharap itu Anda akan lebih suka menyayanginya. Apakah Anda tahu bahwa bakat alaminya dalam berkultivasi tidak baik, dan bahkan jika dia mengikutiku, tidak mungkin baginya untuk mengalami perubahan yang luar biasa dalam waktu singkat. Chen Xi tersenyum dan berkata, saya mengerti, tapi saya lebih mementingkan tekat dan wataknya. Suatu hari, dia benar-benar mengejutkan dunia. Permaisuri Yuce tampaknya tenggelam dalam pikiran, dan dia berkata, kamu tidak salah. Baiklah, saya setuju. Chen Xi menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu terima kasih, Permaisuri. Apakah Anda memiliki kondisi lain? Permaisuri Yuce berkata, sejujurnya, kedua kondisi ini tidak terlalu sulit bagiku, dan itu membuatku merasa buruk. Chen Xi menggelengkan kepalanya, mungkin semudah mengangkat tangan kepadamu, tapi itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa bagiku. Gumpalan kekaguman tidak bisa membantu tetapi membuat mata empres Yuce sufus. Tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan menyiapkan materi ilahi untuk Anda sekarang, dan Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat persiapan yang memadai. Aku akan meminta Yun King untuk mengirimmu keruntuhan MD Solate satu bulan dari sekarang. Setelah dia memberinya instruksi ini, Permaisuri Yuce berdiri, dan dia meminta daftar bahan ilahi yang dia butuhkan sebelum pergi dengan cepat. P. Koma, senior, apakah Anda benar-benar pergi? Dalam tempat tinggal yang tenang, Tai Yun Ping berbicara dengan suara rendah, dan wajahnya yang cantik mengungkapkan kengganan dan rasa kehilangan. P. Aku sudah berjanji pada Permaisuri Yuce, dan perjalanan ini akan penuh dengan bahaya, jadi tidak cocok untuk membawamu bersamaku. Chen Xi sedikit tidak tahan untuk melakukan hal ini. Sebenarnya, dia merasakan sedikit kekaguman terhadap Tai Yun Ping, dan dia melihat bayangan dirinya selama masa mudanya. Dia gigih dan pendiam seperti dia. Jangan khawatir, berkultifasi oleh sisi Permaisuri Yuce benar-benar akan lebih baik daripada berkultifasi di sisiku. Setelah Anda menjadi sempurna dalam kultifasi Anda, Anda dapat datang menemui saya kapan saja. Ya, saya akan mendengarkan senior. Tai Yun Ping menarik napas dalam-dalam, dan dia menahan berbagai perasaan di hatinya saat dia mengangguk dan berbicara. Chen Xi tersenyum. Lalu sudah beres. Saya akan mempersiapkan diri. Anda beristirahat dengan nyaman di sini dan berkultifasi. Sama sekali tidak akan ada orang yang berani mencari masalah dengan Anda saat Anda tinggal di sini. Saat dia berbicara, Chen Xi berbalik dan pergi. Senior, saya pasti akan menjadi kuat suatu hari. Pada saat itu, Anda tidak harus meninggalkan saya di belakang seperti ini. Ketika dia melihat sosok tinggi Chen Xi lenyap di luar tempat tinggal, Tai Yun Ping langsung tidak dapat mengendalikan emosinya, dan dia bergumam tanpa sadar sementara matanya sudah lembab dengan air mata. Selama hari-hari tinggal bersama Chen Xi, dia sudah lama menganggap Chen Xi menjadi senior dan seseorang yang disayanginya. Dia belajar terlalu banyak di bawah bimbingan Chen Xi, dan dia merasakan kepedulian, kepedulian, dan perlindungan yang tidak pernah dia rasakan di masa lalu. Ini hanya seperti mimpi bagi seseorang seperti dia yang dilahirkan miskin dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan sejak usia muda. Namun sekarang, dia tampaknya harus bangun dari mimpi ini pada akhirnya. Cold Teal Dragon Skale, Ramuan Chautik Ing Jade, Ramuan Kifus, Jade Light Release Rock. Pada malam itu juga, Permaisuri Yuce mengirim bawahannya untuk menyiapkan semua bahan ilahi diperlukan Chen Xi. Ada total 372 bahan, dan bahkan satu di antaranya adalah bahan ilahi yang sangat langka dan berharga dengan nilai yang mengejutkan. Bahkan berdasarkan tingkat harga di pasar, nilai total bahan ilahi ini bahkan melampaui nilai harta karun roh alam yang berkualitas baik. Namun pada saat ini, koleksi materi ilahi yang luar biasa ini ditumpuk di atas bukit di hadapan Chen Xi, dan ia tidak dapat membantu tapi desah dengan emosi. Jika dia membeli bahan-bahan ini sendiri, maka tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semua bahan ilahi ini dalam satu hari. Om, tanpa ragu-ragu, Chen Xi menarik persenjataan jimat, dan sama seperti di masa lalu, ia mulai memperbaiki bahan ilahi. Metode untuk memperbaiki persenjataan talismen adalah teknik rahasia khusus yang tetap hanya di dalam Oracle Mountain, dan itu benar-benar berbeda dari sebagian besar harta di dunia. Karena tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan tanpa batas. Hanya saja aspek ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan harta lainnya. Tetapi pada saat yang sama, menyempurnakan persenjataan talismen dan meningkatkan kualitasnya mengkonsumsi sejumlah besar bahan ilahi, dan jenis konsumsi ini adalah bahkan beberapa kali lebih besar dari harta karun lainnya. Persis seperti saat ini, jika semua bahan ilahi ini digunakan untuk memurnikan harta roh buatan, maka itu bahkan dapat disempurnakan menjadi 7 atau 8 artefak ilahi tingkat menengah. Namun, ketika digunakan untuk memperbaiki persenjataan jimat, bahan ilahi ini hanya mampu meningkatkan kekuatan persenjataan jimat untuk menjadi sedikit lebih unggul dari peringkat 6 kelas menengah Divine Artifak, dan itu akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan peringkat tinggi kelas 7 Divine Artifak. Namun, hasil yang diterima Chen Xi di pertukaran untuk membayar harga seperti itu juga sangat mengejutkan. Paling tidak, kekuatan persenjataan talismen dapat menempati posisi keunggulan absolut di antara artefak ilahi tingkat menengah. Terlebih lagi, artefak ilahi tingkat menengah berada pada kualitas yang tepat sehingga domain Dewa Pencerahan Roh Dewa dapat mengendalikan dengan sempurna, dan jika kualitasnya tumbuh lebih tinggi, maka akan sedikit sulit untuk memanfaatkannya. Ketika Xi sangat acu tak acu terhadap semua ini, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya pemahamannya terhadap semua ini adalah bahwa begitu dia berhasil memperbaiki persenjataan jimat kali ini, maka itu sudah cukup untuk memunculkan seluruh kekuatannya, dan dia setidaknya akan sekitar 30% lebih kuat. Peningkatan kekuatan 30%, ini sudah merupakan peningkatan yang sangat mengejutkan. Jika itu dalam pertempuran yang sebenarnya, maka belum lagi peningkatan 30%, bahkan peningkatan 10% sudah cukup untuk mengubah situasi pertempuran. Misalnya, ketika Chen Xi melawan Sun Yangping sebelumnya, dia dalam posisi yang sedikit defensif karena persenjataan talismen yang dimilikinya tidak dapat dibandingkan dengan harta karun semangat Sun Yangping. Jika bukan karena itu, kekuatan tempur Chen Xi akan cukup untuk dengan mudah menamparkan Sun Yangping up. Demikian pula, jika dia berhasil menyempurnakan talismen armament dengan sukses, maka belum lagi Sun Yangping yang berada di peringkat ke-76 di Domain Enlightened Chart, Chen Xi tidak akan memiliki rasa takut yang bahkan lebih kuat lawan dengan peringkat yang lebih tinggi. Koma, satu bulan kemudian, Dentang, pedang melolong seperti naga yang meninggalkannya sarangnya, dan itu terdengar seperti nada alam yang bergemuruh di udara. Itu membawa nada gren tiada banding tiada tarannya yang mengguncang jiwa. Setelah itu, gumpalan petir berwarna hitam melonjak ke langit seperti semburan. Itu berubah menjadi pedang ilahi berwarna hitam biasa yang benar-benar tembus dan bersih. Untayan jimat yang tidak jelas dan padat menyelimutinya, dan itu menyebabkan pedang itu terlihat lebih misterius dan menakutkan. P. Desir, Swiss, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun persenjataan talismen mengambang di langit tanpa bergerak sama sekali, ruang di sekitarnya runtuh inci demi inci menjadi potongan-potongan sebelum berubah menjadi riak yang melonjak tanpa akhir. Dengan kata lain, bahkan jika Chen Xi tidak menggunakan persenjataan jimat, hanya kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan ruang dan menghancurkan lima elemen. Ini adalah persenjataan jimat setelah disempurnakan sekali lagi. Kekuatannya begitu hebat sehingga bahkan melebihi harapan Chen Xi dan bisa dibandingkan dengan harta semangat roh buatan tingkat tinggi. Namun, ketika itu digunakan, itu tidak sesulit ketika seseorang menggunakan harta roh buatan tingkat tinggi. Om, Chen Xi membuka mulutnya, dan kemudian talismen armamen tiba-tiba berubah menjadi jimat berbentuk pedang yang seukuran kepalan tangan bayi sebelum masuk ke tubuhnya. Saat dia menyempurnakan talismen armamen kali ini, Chen Xi tidak hanya mengonsumsi semua itu bahan ilahi yang langka, ia bahkan menggunakan jimat ilahi tak terbatas dalam tubuhnya untuk menyimpulkan banyak hukum dao ilahi yang ia miliki dan mengubahnya menjadi segala macam jimat ilahi. Pada akhirnya, dia menuliskan mereka semua ke persenjataan jimat. Hal ini menyebabkan persenjataan jimat mengalami transformasi yang lengkap dan mengejutkan. Itu bisa berubah menjadi bentuk berbagai senjata sesuai dengan kehendak Chen Xi, dan itu memiliki variasi yang tak terbatas dan kekuatan yang tak terduga. Sebenarnya sangat sulit untuk membuat perbedaan antara harta karun roh alam dan harta karun roh buatan, dan jika itu dalam hal kemampuan ofensif saja, maka persenjataan jimat sebenarnya tidak jauh lebih rendah dari harta karun roh alam. Tentu saja, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan Afchi Hellsworth dan Pedang Skyruin dalam kepemilikan Permaisuri Yuce. Begitu seseorang mencapai kultifasi seperti milik Chen Xi, kekuatannya sendiri dianggap sebagai yang paling penting, dan kekuatan artefak ilahi hanyalah demi mendukung satu dalam pertempuran. Selain itu, seseorang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada artefak ilahi karena ini akan membalik urutan yang benar. Bagaimanapun, meskipun artefak ilahi yang tangguh, jika dibandingkan dengan budidaya sendiri, pemahaman tentang Dao, dan pengalaman tempur. Itu hanya sumber kekuatan eksternal pada akhirnya, dan itu hanya bisa dianggap sebagai sarana pertempuran. Persenjataan talismen Gunung Oracle benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Tepat pada saat ini, sebuah suara jernih, menyenangkan, dan rendah tiba-tiba terdengar dari jauh. Setelah itu, Permaisuri Yuce yang mengenakan gaun merah tiba-tiba. Seperti biasa, dia mengenakan mahkota Phoenix dan mengenakan jubah bersulam Phoenix, dan dia memiliki sosok yang ramping dan anggun. Permaisuri, Chen Xi berdiri dan menangkupkan tangannya. P. Bagaimana? Apakah Anda siap? Tanya Permaisuri Yuce. Kita dapat mengambil tindakan. Chen Xi menganggup karena sudah pada waktu yang disepakati. Ini semua informasi saya berkumpul selama ini. Anda bisa membacanya di jalan. Mungkin itu akan membantu Anda ketika Anda memasuki reruntuhan MD Solate. Permaisuri Yuce memberikan slip giok kepada Chen Xi, dan kemudian dia berjalan cepat ke kejauhan. Ikut denganku, Yun King sudah lama menunggu. Chen Xi tidak bisa diganggu untuk melihat melalui slip giok di tangannya, dan dia buru-buru menindak lanjutinya. Di luar Istana Awan Air, tercakup dalam hamparan keheningan karena seiring dengan rapat Star Hun yang berakhir, semua murid yang berpartisipasi telah pergi, dan tempat ini telah kembali sekali lagi ke keadaan damai. Pada saat ini, lelaki tua itu, Yun King, berdiri di depan Istana Awan Air. Tidak masalah apakah Anda berhasil atau tidak, ingatlah bahwa hidup Anda adalah yang paling penting. Karena jika sesuatu terjadi pada Anda, maka Gunung Oracle mungkin tidak akan membiarkan masalah itu beristirahat. Setelah mereka berjalan keluar dari Water Cloud Palace, Permaisuri Yuce bercanda. Chen Xi tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Yun King, aku akan mempercayakanmu dengan yang lainnya. Permaisuri Yuce menatap Yun King. Ingat, Anda harus mengirim Chen Xi dengan aman. Ya, Yun King mengangguk. Dia tidak banyak bicara, tetapi Chen Xi sangat jelas menyadari bahwa kemampuan orang tua ini untuk melaksanakan perintahnya benar-benar meyakinkan. Kalau begitu kalian berdua harus pergi sekarang. Yun King akan menunggu kembalinya kemenanganmu dari reruntuhan M.D. Solate. Mata Permaisuri Yuce jernih seperti air, dan dia menatap Chen Xi. Jaga dirimu. Chen Xi menangkupkan tangannya, dan kemudian dia berbalik dan mengikuti Yun King. Suosh! Setelah beberapa saat singkat, gerbong perunggu menghancurkan awan, merobek ruang, dan langsung menghilang ke kedalaman jagad raya. Gadis kecil, mari kembali. Setelah berdiri di sana dan menatap kekejauhan untuk waktu yang lama, Permaisuri Yuce berbicara dengan suara ringan. Sejak saat yang tidak diketahui waktunya, Tai Yun Ping sudah berdiri di sisinya. Ya, Tai Yun Ping menurunkan kepalanya dan jawab, dan kemudian dia tidak membuat suara lagi. Dia tidak mau membiarkan Permaisuri Yuce melihat kesedihan dan perasaan kehilangan di wajahnya. Namun, Permaisuri Yuce adalah sosok yang luar biasa. Dia tidak harus melihat sama sekali sebelum dia bisa merasakan perasaan Tai Yun Ping. Tidak diketahui apa yang dipikirkan Permaisuri Yuce, tapi dia tiba-tiba menghela nafas dengan lemah sementara gumpalan ekspresi lembut membuat dirinya jernih mata. Dia menepuk pundak Tai Yun Ping dan berkata, Gadis kecil, ketika kamu berhenti merawat suatu hari, itu akan menjadi saat yang paling menyakitkan dan mematikan. Begitu dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan kemudian dia berbalik dan pergi sementara sosok anggunnya tampak kesepian. Tai Yun Ping tertegun, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melirik sosok Empress Yuce dengan heran. Dia berkata dalam hatinya, Swiss, ruang melonjak ketika kereta perunggu melewatinya, dan empat rusak Injade yang menarik kereta itu luar biasa dan luar biasa. Kereta ini milik Permaisuri Yuce, dan itu disebut Ing Unikon Karyage. Bahkan setara dengan Cloud Fragrance Karyage Imperial Monarch Gouchen. Kereta ini dapat melakukan perjalanan melalui lebih dari seribu alam semesta dan melintasi sepuluh wilayah dalam satu hari. Kecepatannya sangat cepat sehingga bisa dianggap mencengangkan. Paling tidak, dengan kemampuan Chen Xi saat ini, ia sama sekali tidak dapat membandingkan dengan kecepatan kereta ini saat mengandalkan teleportasi. Namun demi perjalanan ini, Permaisuri Yuce bahkan meminjamkan gerbong ini ke Chen Xi, dan itu jelas menunjukkan betapa dia sangat menghargai Chen Xi. Ekspresi Yun King acu tak acu saat dia berkonsentrasi untuk mengarahkan gerbong, sedangkan, Chen Xi duduk sendirian di kereta dan membaca slip giyok yang diberikan Permaisuri Yuce padanya. Slip giyok yang disediakan untuk memperkenalkan situasi kasar di dalam reruntuhan M.D. Solate Manku. Hal ini memungkinkan Chen Xi menyadari keterkejutannya bahwa reruntuhan M.D. Solate sebenarnya berada di perbatasan paling timur dari domen Dewa Kuno. Sebenarnya, reruntuhan Manku yang desolate bukan bagian dari domen Dewa Kuno, dan itu berada di wilayah tidak diketahui, tanpa batas. Wilayah tidak dikenal adalah wilayah yang masih belum meledak. Sebagai contoh, beberapa kekuatan besar menangkap Gatslev dan mengirim mereka ke daerah tidak dikenal ini demi menggali lebih banyak wilayah dan sumber daya. Namun, Chen Xi bingung karena reruntuhan Manku yang terpencil telah ditemukan oleh penggarap domen Dewa Kuno, lalu mengapa tidak ada yang memilikinya. Tidak lama lagi, Chen Xi mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dari Slip Giok. Alasannya adalah bahwa lingkungan di dalam reruntuhan Mancur Desolate sangat buruk, dan itu dipenuhi dengan banyak daerah aneh dan misterius yang sangat berbahaya. Sejak zaman kuno sampai sekarang, ada banyak kekuatan besar yang mencoba untuk mengambilnya, namun semuanya kembali dengan tangan kosong. Ini termasuk beberapa kekuatan kuno dari wilayah Kekaisaran. Namun, Chen Xi merasa sedikit tenang karena meskipun reruntuhan Manku yang mengasingkan menakutkan, itu akan masuk ke periode tidak aktif setelah periode waktu tertentu. Selama periode waktu ini, bahaya di dalamnya akan sangat berkurang, dan pembudidaya dapat dengan aman masuk dan menjelajahinya. Dia tidak benar-benar memiliki banyak kepercayaan terhadap misi ini. Lagi pula, berdasarkan apa yang dikatakan Permaisuri Yuce, semua orang yang memasuki reruntuhan Desolate Manku kali ini adalah Spirit God Exalt, dan hampir semuanya berasal dari kekuatan kuno di wilayah Kekaisaran. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa konflik tidak akan meletus antara mereka dan yang lain setelah memasuki reruntuhan M Desolate. Jadi, Chen Xi tidak punya pilihan selain menjadi sangat berhati-hati. Ini adalah alasan mengapa Permaisuri Yuce mengatakan bahwa berurusan dengan Gong Ye Ze Fu sangat bermanfaat bagi Chen Xi. Ini juga memungkinkan Chen Xi untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seberapa hebat kekuatan Sekte Soverein di dalam Domain Dewa Kuno dulu, dan mereka bisa dikatakan tersebar di seluruh dunia. Satu-satunya hal yang masih membingungkan Chen Xi adalah hubungan antara tiga dimensi dan Domain Dewa Kuno. Tidak peduli apakah itu Gunung Oracle, Istana Daunua, atau Soverein Sek, mereka jelas telah mendapatkan pijakan di Domain Dewa Kuno sejak dahulu kala, namun mengapa mereka begitu mementingkan tiga dimensi. Dimensi seperti, dimensi bawah, yang dihina para penggarap Domain Dewa Kuno, lalu mengapa itu memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan tiga sekte besar. Chen Xi sangat yakin tentang ini. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh jawaban yang tepat dengan pengetahuan yang dia miliki saat ini. Setengah bulan kemudian, Chen Xi tiba-tiba terbangun dari meditasinya. Pada saat ini, Ing Unikon Karyage yang dia tinggali tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, suara Yun King yang tua dan acuh-ta'acuh terdengar dari luar. Tuan Muda Chen Xi, kami telah tiba di Phoenix Park City. Kami sudah tiba. Chen Xi tertegun, lalu ia berdiri dan berjalan keluar dari gerbong. Benar saja, dia melihat sebuah kota berdiri mengjulang sangat jauh di langit. In sangat cemerlang, luas, dan luar biasa megah. Itu seperti sebuah kerajaan yang dibangun di langit. Ini adalah Phoenix Park City, sebuah kota yang dibangun di perbatasan paling timur dari domen Dewa Kuno, dan telah berdiri mengjulang di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh ke timur dari Phoenix Park City adalah Dewa Burial Ocean yang terkenal. Keruntuhan MD Solate Konon ada di daerah di dalam samudera pemakaman Dewa. Phoenix Park City, kota kuno yang dibangun di atas langit dan di puncak awan ini sangat luas. Itu benar-benar diliputi dalam warna emas terang, dan itu luar biasa dan megah. Ini adalah tempat di mana para penggarap tinggal selama eksplorasi, dan itu adalah satu-satunya kota di perbatasan paling timur Dewa Kuno. Domein Dewa pemakaman samudera terbentang lebih jauh ke timur, dan itu tidak berada dalam cakupan domein Dewa Kuno lagi. Karena samudera pemakaman dewa tidak seperti biasa lainnya lautan. Itu membentang praktis tanpa batas ke yang tidak diketahui, dan itu adalah wilayah tidak diketahui. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah lautan yang bahkan lebih luas dari alam semesta, dan itu bahkan sejauh yang orang dapat menemukan banyak bintang yang mempesona di dalam air samudera. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa bukan hanya mayat para dewa yang terkubur di dalam lautan pemakaman dewa, dan di sana ada banyak alam semesta yang terkubur di dalamnya juga. Ini jelas menunjukkan betapa luasnya samudera pemakaman dewa. Benar-benar di luar imajinasi. Justru karena ini bahwa wilayah domein Dewa Kuno berhenti tiba-tiba pada titik ini, dan itu tidak dapat berkembang lebih jauh. Alasannya adalah bahwa samudera pemakaman dewa telah menghentikannya di sini, P. Dalam periode waktu baru-baru ini, seiring dengan berita tentang kaisar reng kelas 9 daurut leluhur menyebar, reruntuhan manku rusak yang tinggal di tempat tertentu di dalam dewa Burial Ocean sekali lagi menjadi pusat perhatian semua. Di sisi lain, Phoenix Park City yang terletak di tepi samudera pemakaman dewa tiba-tiba menjadi ramai karena berita ini. Ada pembudidaya yang melakukan perjalanan ke sini dari berbagai daerah yang berbeda setiap hari, dan mereka sedang menunggu saat reruntuhan manku yang terpencil muncul kembali ke dunia. Mereka sedang menunggu kesempatan mereka untuk memperjuangkan kaisar reng Ancestral daurut. Koma, Tuan Muda Censi, Dewa pemakaman samudera akan memasuki periode tidak aktif dalam setengah bulan mulai sekarang. Pada saat itu, ini akan menjadi saat terbaik untuk menuju kereruntuhan mancur desolate. Jadi, selama periode waktu ini, semua pembudidaya yang bermaksud untuk menuju kereruntuhan manku yang desolate hanya bisa tinggal di Phoenix Park City dan menunggu. Yun King menjauhkan Ing Unikon Karyage, dan kemudian dia membawa Censi menuju Phoenix Park City. Selain itu, dia menggambarkan situasi di sini saat dia berjalan. Censi mendengarkan dengan diam-diam, dan tatapannya sering mengamati sekeliling. Kota di langit ini sangat berbeda dari kota-kota serupa yang pernah dilihatnya di masa lalu. Luas dan megah. Tidak peduli apakah itu jalan atau bangunan, mereka dipenuhi dengan aura kuno. Itu adalah tanda waktu, perjalanan sejarah. Praktis semua orang di jalanan adalah pembudidaya. Ada manusia, dan ada makhluk hidup yang tangguh dari segala bentuk dan ukuran yang berasal dari ras lain. Tapi yang paling umum adalah Gatslev. Bech demi bech Gatslev berpakaian sabili yang ada ekspresi kuyu dan apatis yang ditempatkan di dalam banyak kapal dan diangkut di sini. Setelah itu, mereka dikawal oleh beberapa ahli di alam godrang yang sudah menunggu di sana, dan mereka dikirim ke berbagai kamp budak yang berbeda di seluruh kota. Hanya selama periode ini ia berjalan ke kota dengan Yun King, dia telah melihat tidak kurang dari lebih dari 100 kapal, dan tak terhitung Gatslev dikawal di sini. Adegan seperti itu sangat mengejutkan. Semua Gatslev ini berasal dari dimensi yang lebih rendah, dan mereka ditangkap oleh kekuatan berbagai alam semesta di domain dewa kuno. Setelah itu, mereka ditahan dan dikawal di sini dengan paksa. Tujuan dari ini adalah demi membuat para kepala dewa ini pergi ke wilayah tidak dikenal untuk menjelajahi wilayah dan sumber daya baru. Yun King berkata dengan acu tak acu, biasanya, sebagian besar dewa hutan ini akan kehilangan nyawa mereka di wilayah tidak dikenal. Bahkan jika beberapa cukup beruntung untuk bertahan hidup, sebagian besar mereka akan direduksi menjadi budak yang hanya bisa bekerja sampai mati untuk kekuatan besar. Chen Xi mengerutkan kening sementara perasaan tidak nyaman samar-samar muncul di hatinya. Dia sangat jelas menyadari bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup pada saat itu, maka dia mungkin akan ditangkap oleh klan Dayi setelah memasuki domain hari terakhir dan akan direduksi menjadi Gatslev. Jadi, ketika dia menyaksikan adegan seperti itu dan mengepalai penjelasan Yun King, Chen Xi memiliki perasaan yang agak rumit yang mencakup perasaan berat dan perasaan benci. Namun, Chen Xi jelas-jelas menyadari bahwa situasi seperti itu terjadi di hampir setiap sudut domain dewa kuno, dan bagi makhluk hidup dari domain dewa kuno, mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Jadi, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengubah apapun sendirian. Sama seperti Yun King yang berdiri di depannya. Bukankah Yun King adalah dewa budak dari sisi permaisuri Yuche juga? Mungkin satu-satunya perbedaan antara Yun King dan dewa-dewa-dewa yang dikirim ke Phoenix Park City adalah bahwa nasib mereka benar-benar berbeda. Setelah itu, Chen Xi kehilangan minat untuk tur dan menikmati Phoenix Park City, dan keduanya langsung tiba di tempat yang disebut, Heaven Origin Pavilion, di bawah pimpinan Yun King. Mereka memesan dua tempat tinggal sebelum mereka berkumpul di aula di lantai pertama dan memesan beberapa makanan dan minuman, dan kemudian mereka mulai mengobrol santai. Heaven Origin Pavilion adalah restoran terbesar di Phoenix Park City. Seharusnya, pemiliknya adalah kekuatan luar biasa di wilayah kekaisaran, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini selama bertahun-tahun keberadaannya. Pada saat ini, aula di lantai pertama dipenuhi dengan tamu. Semua dari mereka adalah pembudidaya yang mengenakan pakaian mewah dan memiliki bantalan yang luar biasa. Karena tidak mungkin bagi mereka yang dapat menikmati diri mereka di sini untuk menjadi figur biasa karena hanya harga di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh petani biasa. Aula di lantai pertama sangat ramai karena para tamu di hampir setiap meja sedang mendiskusikan reruntuhan manku yang sunyi. Situasinya sedikit buruk. Menurut pengetahuan saya, tiga dewa-dewa roh lainnya telah tiba dari wilayah kekaisaran pada hari ini saja. Yu Kiyu Jing Klan Yu, Kun Wu King Klan Kun Wu, dan Zuanyu Sui Klan Zuanyu. Mereka masing-masing diperingkat di posisi 16, 19, dan 23 di chart domain tercerahkan. Memang, jika kita menyertakan sembilan dewa-dewa agung yang datang beberapa hari yang lalu, seluruh dua belas dewa-dewa-dewa telah berkumpul di Phoenix Park City. Bagaimana mungkin adegan langka yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di masa lalu? Aduh, kalian semua hanya berbicara tentang para dewa-dewa agung yang telah menunjukkan diri mereka sendiri, dan kita tidak tahu berapa banyak dewa roh yang mulia ada dalam bayang-bayang. Aku benar-benar merasa sangat tak berdaya. Para jenius yang tidak punya teman yang biasanya jarang terlihat bertemu secara berurutan di Phoenix Park City belakangan ini. Dengan cara ini, jelas betapa brutalnya kompetisi ini. Jadi, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan bahkan beberapa manfaat dari reruntuhan manku yang sepi. Itu semua karena Kaisar Reng Ancestral Daurud, kelas 9. Aku bertanya-tanya orang menyebalkan terkutuk mana yang mengungkapkan berita tentang hal itu, menyebabkan para pembudidaya di Phoenix Park City meningkat setiap hari. Jika ini terus berlanjut, maka situasinya akan menjadi lebih dan lebih tidak menguntungkan bagi dewa-dewa pencerahan domain biasa seperti kita. Memang, bagian yang paling terkutuk adalah bahwa Ocean Burial God hanya akan memasuki periode tidak aktif setelah setengah bulan. Jika bukan karena itu, saya akan berangkat dan menuju kereruntuhan MD Solate sejak lama. Bagaimana mungkin aku bisa menunggu tanpa daya dan cemas di sini? Haha, aku lupa memberitahumu bahwa menurut sepengetahuanku Gong Ye Zefu dari klan Gong Ye akan tiba hari ini juga. Apa, Gong Ye Zefu benar-benar akan datang? Gong Ye Zefu? Ketika nama Gong Ye Zefu disebutkan, suara diskusi di lantai pertama langsung menjadi riuh, dan tidak ada kurangnya suara kaget dan kaget. Chen Xi mendengar semua ini dengan jelas, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Ya, ada terlalu banyak dewa roh yang berkumpul di Phoenix Park City sekarang. Itu di luar imajinasi, dan itu mungkin akan menyebabkan kegemparan yang luar biasa dimanapun itu terjadi di domain dewa kuno. Lagi pula, itu adalah dewa roh yang agung satu dalam sejuta dan sangat langka di dunia-dunia. Setiap orang dari mereka adalah seorang jenius yang menyilaukan dan tiada taraf. Saat ini, semua jenius yang sangat menyilaukan ini telah berkumpul di sini secara berturut-turut, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak menyebabkan keributan. Di sisi lain, ini menunjukkan dengan tepat betapa menariknya Kaisar Ruth leluhur daurut kelas 9 karena bahkan dewa-dewa agung tidak dapat menolak godaannya. Menurut pendapat Chen Xi, hanya ahli yang memiliki kesamaan yang memiliki potensi spirit God Exalt dapat membuatnya menganggapnya serius. Misalnya, ketiga nama ini masing-masing mewakili para ahli yang berperingkat di posisi 16, 19, dan 23 di domain Enlightened Chart P. Hanya berdasarkan peringkat mereka saja, sudah jelas betapa kuatnya kekuatan mereka, dan mereka jenius luar biasa bahkan di antara roh dewa agung. Slip Diok Permaisuri Yuce memberi Chen Xi punya beberapa informasi yang berkaitan dengan tiga orang ini tercatat di dalamnya. Bisa dikatakan itu semua T3 dari mereka berasal dari klan kuno di wilayah Kekaisaran, dan semua latar belakang mereka sangat mengejutkan. Ketika seseorang bersaing dengan tokoh-tokoh seperti itu, seseorang bahkan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan konsekuensi menyinggung mereka dan apakah kekuatan yang berdiri di belakang angka-angka seperti itu akan berbalik memusuhi satu. Wilayah Kekaisaran adalah wilayah inti paling makmur dari seluruh domain dewa kuno, dan ada kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Meskipun klan Yu, klan Kun Wu, dan klan Zuanyu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kuno itu, mereka dianggap eksistensi kelas satu. Setiap satu dari klan mereka telah ada selama lebih dari 10 juta tahun sekarang, dan mereka dapat dikatakan kolosi. Seolah-olah dia melihat melalui pikiran Chen Xi, Yun King menjelaskan melalui transmisi suara. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang semua ini. Kamu hanya perlu menghalangi Gong Ye Ze Fu kali ini. Yun King berhenti sejenak dan melanjutkan. Belum lagi dengan latar belakangmu, kamu tidak perlu takut dengan kekuatan ini sama sekali. Arti dibalik kata-katanya adalah bahwa Chen Xi adalah pewaris Oracle Mountain, jadi Chen Xi tidak perlu mempertimbangkan konsekuensi dari sama sekali menyinggung mereka. Ketika Xi mau tak mau tertegun, dan kemudian ia tampak tenggelam dalam pikiran. Karena hanya kata-kata ini memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Gunung Oracle di domain dewa kuno. Sementara itu, gelombang suara riu tiba-tiba muncul dari luar Heaven Origin Pavilion, dan kemudian seorang pria dan wanita berjalan berdampingan ke tingkat satu. Pria itu agak tinggi, dan dia memiliki murid valet, rambut perak, dan penampilan tampan yang tiada taranya. Dia mengenakan jubah hitam, dan kulitnya putih seperti batu giyok. Ketika dia melangkah masuk, dia secara alami memancarkan aura yang menindas dan tajam yang sangat menakutkan. Ketika mereka melihat penampilan pria ini, Aula yang riu langsung menjadi sunyi senyap sementara wajah semua orang menunjukkan gumpalan kejutan. Ketika Xi tidak bisa membantu tetapi melirik juga. Sayangnya, dia tidak mengenal pria itu, dan itu adalah wajah yang sama sekali asing baginya. Namun, ketika tatapannya melintas melewati pria itu dan turun ke wanita di sisi pria itu, tatapannya langsung membeku di tempat, dan kemudian wajahnya murid-murid mengerut tiba-tiba sementara seluruh tubuhnya menegang. Karena kedatangan pria dan wanita itu, atmosfer di dalam seluruh Aula tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Pandangan semua orang telah menyatu dengan pria muda dengan murid ungu dan rambut perak, dan ekspresi mereka lebih banyak lagi, atau kurang membawa jejak keterkejutan. Di sisi lain, pada saat tatapan Chen Xi turun ke wanita itu, ia tidak dapat memindahkannya lagi. Murid-muridnya telah melebar sementara hatinya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Bahkan tubuhnya telah menegang saat ini, dan dia terpana di tempat itu. Wanita itu mengenakan gaun hitam, dan kulit lentur lembut, dan rambut hitam legamnya yang rapat diikat disanggul oleh sebuah kayu jepit rambut, menyebabkan wajah oval yang jelas dan cantik terungkap. Dia memiliki bantalan yang anggun dan pinggang ramping. Saat dia berdiri di sana dengan santai, dia secara alami memancarkan bentuk kecantikan yang tenang dan alami, dan dia seperti lotus salju murni di tebing. Zen Liu King Chen Xi bersumpah wanita yang dilihatnya saat ini jelas-jelas Zen Liu King karena penampilan dan dandanannya sederhana dan elegan seperti dulu. Namun, Chen Xi tidak pernah berharap bahwa setelah bertahun-tahun berpisah, mereka akan benar-benar bertemu dengannya di Phoenix Park City dalam Ancient God Domain. Selain menyebabkan dia terkejut, dia merasa seolah-olah dia disambar petir, membuatnya tertegun di tempat. Adegan dari masa lalu melintas di benaknya. Bertahun-tahun yang lalu ketika mereka menuju ke Dark Referee dari Battlefield Primeval, Zen Liu King telah dibawa pergi oleh kakak lelakinya, Heaven Trumpler. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak peduli apakah itu dalam Dark Referee atau setelah dia memasuki dimensi abadi, Chen Xi belum pernah bertemu dengannya lagi. Di masa lalu, dia telah mengetahui tentang Divine Abyss Kegelapan di dalam reruntuhan prasejarah, dan dia tahu bahwa Zen Liu King dan tuannya, Daois Dao Ke tinggal di sana. Namun, ketika dia menuju ke sana untuk mencarinya, dia mengetahui dari Heaven Trumpler bahwa Zen Liu King telah pergi bersama tuannya, Daois Dao Ke, sejak lama sekali. Kemudian, setelah dia menjadi dekan Akademi Kaisar Dao, Chen Xi tidak menyerah mencari Zen Liu King. Sayangnya, dia tampak seperti menguap dari dunia, dan dia tidak mungkin ditemukan. Namun sekarang, dia benar-benar muncul di Phoenix Park City. Jadi, bagaimana mungkin Chen Xi tidak kaget dan kaget dengan ini? Tapi tidak lama lagi, semua emosi ini digantikan oleh gumpalan kegembiraan dan kegembiraan liar. Karena Chen Xi sangat senang bisa bertemu Zen Liu King di sini. Tatapannya tidak tenang lagi, dan itu membawa gumpalan kebahagiaan yang tak tersamarkan. Pada saat yang sama persis, Zen Liu King tampaknya telah memperhatikan sesuatu juga, dan dia menoleh ke arah Chen Xi. Namun, dia hanya melirik sebelum berbalik, dan sepertinya dia sama sekali tidak kenal Chen Xi. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana dengan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri dan berbicara. Miss Zen. Suasana di aula awalnya Sun Yi mematikan, jadi ketika Chen Xi tiba-tiba berdiri pada saat ini dan menyapa Zen Liu King, itu langsung menarik perhatian semua orang. Pada saat yang hampir bersamaan, mata pemuda berambut perak itu menyipit. Dia melirik wanita di sisinya, dan kemudian melirik Chen Xi yang berdiri di kejauhan, dan dia tampaknya dipenuhi dengan minat. Pada saat ini, Yun King juga terkejut. Namun, ketika dia menyadari bahwa Chen Xi hanya menyapa wanita berpakaian hitam, dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, ia tidak bisa membantu tetapi sedikit bingung. Tuan muda, tampaknya Anda telah salah mengira saya sebagai orang lain. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening, dan wajahnya yang jelas dan cantik masih begitu tenang seperti sekarang. Bercanda, alis berbentuk daun willow wanita itu berkerut lebih erat, dan dia berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Tuan muda, saya tidak bercanda dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Hati Chen Xi tenggelam, dan dia sedikit terkejut dan bingung. Di sisi lain, pada saat ini, tatapan semua orang di dalam aula menembak Chen Xi telah berubah dari sekadar membawa kejutan menjadi membawa keraguan juga. Itu adalah ekspresi yang sangat aneh. Kamu tahu namanya. Tiba-tiba, pemuda itu berbicara dengan suara rendah dan feminin, dan membawa jejak persona yang unik. Wanita berpakaian hitam itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan dia berbalik dan berkata kepada pria muda di sisinya, Aku sedikit lelah, aku ingin mencari tempat untuk beristirahat sebentar. Saat dia berbicara, dia berbalik dengan niat untuk pergi. Tunggu sebentar, bagiku, sepertinya rekan Daois ini mengenalmu dengan baik. Pria muda itu menarik lengan wanita itu dan menyeringai ketika dia berbicara. Seluruh tubuh wanita itu menegang, dan dia berniat untuk berjuang bebas darinya, namun akhirnya dia berhenti. Namun, ekspresinya agak suram. Alice Chen Xi terangkat, dia melirik pria muda itu sebelum melirik wanita itu, dan dia berkata, Jika aku tidak salah, maka rindu muda ini pasti teman baikku, Zen Liu Qing. Gumpalan lengkungan tiba-tiba muncul di sisi, sudut mulut pemuda itu, dan dia melirik Chen Xi sambil tersenyum mengejek ketika dia berkata, Kamu benar, namanya benar-benar Zen Liu Qing. Semua orang di aula tercengang setelah mendengar ini, dan mereka bingung oleh pemandangan ini. Pikiran seperti itu tidak bisa membantu tetapi muncul di hati semua orang. Dalam sekejap, semuanya merasa bersemangat. Mereka jelas menyadari betapa mengejutkannya identitas pemuda itu. Jika anak itu benar-benar cinta lama wanita di sisi pria muda itu, maka akan benar-benar ada pertunjukan untuk mereka tonton. Ya, nama saya benar-benar Zen Liu Qing, tapi saya benar-benar tidak tahu kamu. Jika Anda terus bertindak dengan cara ini, maka jangan salahkan saya karena tanpa belas kasihan. Mata jernih wanita itu melirik seperti sambaran petir, dan dia menatap dingin ke Chen Xi sambil mengungkapkan gumpalan kemarahan. Pada saat ini, kegembiraan dan kebahagiaan di hati Chen Xi menjadi dingin. Terutama ketika dia melihat Zen Liu Qing bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Hatinya terasa agak dingin, dan sepertinya dia disiram dengan seember air dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah itu akan berkembang sedemikian rupa, tidak pernah dia membayangkan bahwa Zen Liu Qing akan benar-benar tidak berperasaan. Bagaimanapun, ketika mereka berada di dinasti Dar Chu, dia benar-benar menyerahkan kualifikasinya untuk melawan King Siu Yi di All Star Meeting untuknya. Namun sekarang, dia benar-benar bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin jantungnya kacau, dan dia merasakan suatu bentuk rasa sakit yang tak terlukiskan, menyebabkan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia bukan orang yang asmara, dan dia hanya mementingkan hubungan persahabatan yang sangat jauh di sepanjang jalan. Belum lagi bahwa hubungannya dengan Zen Liu Qing telah lama melampaui batas-batas hubungan biasa. Sekarang, setelah akhirnya bertemu bertahun-tahun kemudian, dia menyapanya dengan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh dan bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya. Ukulan besar seperti itu menyebabkan Chen Xi tidak dapat menerima kenyataan ini selama beberapa waktu. Chen Xi tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Tatapannya seperti sambaran petir saat dia melirik pemuda di sisinya, dan kemudian tatapannya sekali lagi turun ke Zen Liu Qing saat dia berkata dengan suara rendah, apakah itu karena dia. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak dapat Anda bicarakan yang menyebabkan Anda tidak punya pilihan selain bertindak dengan cara ini. Ketika dia selesai berbicara, suaranya membawa sedikit harapan. Dia benar-benar berharap itu karena beberapa rahasia, dan dia tidak akan tanpa ampun menolak untuk mengenalinya sebagai seseorang yang dia kenal. Betapa menggelikan, mungkin ada yang salah denganmu. Zen Liu Qing tertawa dingin. Kata-kata ini saja menyebabkan jantung Chen Xi terasa berat sampai sulit bernapas, dan dia tidak bisa menahan tinjunya dengan erat dan berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Baiklah, rekan Daois, kami tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Pria muda itu tiba-tiba menyeringai, lalu dia mengangkat tangannya dan menarik Zen Liu Qing ke pelukannya, lalu dia menatap Chen Xi dan menggoda. Selain itu, jika kamu ingin mengejar seorang wanita di masa depan, maka kamu harus memilih target yang tepat. Saya akan membiarkannya pergi kali ini, tetapi jika itu terjadi di lain waktu, maka konsekuensinya akan sangat parah. Saat dia melihat Zen Liu Qing masuk ke pelukan pemuda itu, Chen Xi merasa seperti pin menusuk ke dalam hatinya, dan kemarahan yang tak terlukiskan melonjak dari hatinya. Dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak melawan pemuda itu, namun ketika dia melirik ekspresi Zen Liu Qing, hatinya langsung menjadi sedingin es seolah-olah dia jatuh ke dalam lubang es. Dari awal sampai akhir, dia tidak berjuang sama sekali, dan bahkan sampai-sampai wajahnya membawa gumpalan ekspresi intim. Krek, Chen Xi mengepalkan tinjunya hingga kejemari buku jarinya pecah dan berbalik, dan matanya sedingin es hingga batasnya. Pria muda dengan murid ungu dan rambut perak tidak bisa menahan senyum bahkan lebih cemerlang ketika dia melihat ini, dan dia melirik Chen Xi dengan tatapan kasihan. Setelah itu, dia memegang pinggang Zen Liu Qing saat dia berbalik dan perlahan-lahan menuju ke lantai dua. Di sisi lain, dari awal hingga akhir, Zen Liu Qing belum berbalik, P. Chen Xi berdiri di sana seperti patung dengan ekspresi dingin sedingin es. Tidak ada yang tahu rasa sakit dan perjuangan macam apa yang dia alami di dalam hatinya, atau kemarahan, kebencian, dan frustrasi macam apa yang dia rasakan. Ketika pemuda itu pergi bersama Zen Liu Qing, atmosfer di aula langsung berubah, dan menjadi ramai dan ramai sekali lagi. Namun, topik pembicaraan mereka sudah berubah. Haha, bocah itu benar-benar berusaha mendapatkan sesuatu yang tidak pantas didapatkannya. Tidakkah dia tahu milik siapa dia? Seseorang harus memilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan seorang gadis. Dia hanya harus menggoda wanita Gong Yezefu tepat sebelum Gong Yezefu sendiri. Bukankah itu seperti berpacaran dengan kematian? Sepertinya bagiku orang ini kehilangan akal karena melihat keindahan seperti itu. Ketenangannya benar-benar terlalu lemah, dia bahkan berani mencoba dan merebut wanita Gong Yezefu. Itu hanya seperti bermain dengan hidupnya. Untungnya, Gong Yezefu berpikiran luas dan tidak marah. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia masih hidup? Memang, Gong Yezefu mungkin tidak bisa diganggu untuk mempermasalahkannya dengan orang yang tidak seperti dia, kan? Sebenarnya, apakah ada di antara kalian yang tahu anak itu? Dari wilayah kekaisaran, jika tidak, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengenal Gong Yezefu? Semua diskusi ini seperti lalat yang berdengung, dan itu menyebabkan ekspresi Chen Xi menjadi lebih suram. Dia tidak keberatan diejek dan diejek oleh orang lain, namun dia tidak dapat menerima perasaan, dihianati, ini secara praktis. Diam-diam di tempat sementara gumpalan kesuraman yang tidak mungkin untuk dihilangkan masih ada di ruang di antara alisnya. Haha, saya tidak pernah berharap bahwa target saya kali ini telah menjadi teman Zen Liu King, dan bahkan sampai-sampai dia bertindak seolah-olah dia tidak mengenal saya hanya karena dia. Chen Xi tiba-tiba merasa seperti tertawa. Dia merasa nasib ini sengaja mempermainkannya, atau mungkin menghukumnya. Itu menghukumnya karena tidak mencari Zen Liu King selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa, Anda harus mencari tahu jawaban atas beberapa hal. Terutama ketika itu terkait dengan perasaan. Jangan lakukan itu demi membalikkan situasi dan melakukannya hanya demi memberikan diri Anda kebebasan darinya. Yun King menatap diam-diam ke arah Chen Xi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berbicara. Matanya membawa gumpalan kebijaksanaan yang hanya bisa ditempa melalui usia dan pengalaman. Tentu saja, hasilnya mungkin kejutan yang menyenangkan. Siapa tahu. Chen Xi tetap diam sementara dia merasakan emosi yang rumit di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia mengangguk, dan dia tidak mengatakan apapun sebelum dia berdiri dan berjalan keluar dari Heaven Origin Pavilion. Dia ingin sendirian untuk sementara waktu. Phoenix Park City sangat luas. Jalan-jalannya bercabang ke segala arah, dan setiap ubin, batu bata, tanaman, pohon. Itu sepenuhnya diliputi oleh Aora Kuno. Chen Xi meletakkan tangannya di belakang saat dia berjalan tanpa tujuan melalui kerumunan yang ramai sendirian. Mungkin karena dia telah mengalami terlalu banyak benjolan dan badai sejak usia muda, Chen Xi selalu tertahan dan bahkan pasif ketika datang ke emosi. Namun, itu tidak berarti bahwa dia mati rasa dan lupa akan hal itu. Dia jelas menyadari perasaan Zen Liu Qing terhadapnya sejak saat mereka masih di dinasti Darcu. Mungkin ada yang bisa jatuh cinta pada orang lain setelah waktu yang lama, dan Chen Xi bisa memahami ini. Tetapi dia tidak dapat menerima hasil seperti itu. Mereka jelas sangat dekat di masa lalu, namun dia menolak untuk mengakui dia sekarang, dan mereka tampak seperti orang-orang yang tidak saling kenal. Selain itu, itu adalah nasib yang bahkan lebih menyakitkan daripada menjadi seseorang yang tidak mengenalnya. Karena setidaknya, tidak ada hubungan antara dua orang yang tidak saling kenal, jadi itu akan secara alami tidak menyakitkan. Tanpa disadari, dia berjalan di sepanjang jalan dan berjalan keluar gerbang kota timur. Pemandangan di depan matanya langsung melebar, dan samudera luas terpantul di matanya. Rumbel, lautan bergolak saat gelombang mengejutkan menerpa langit, menyebabkan spinriff untuk melukis langit putih. Samudera biru tanpa batas naik dan turun dengan ombak besar, dan bergemuruh seperti guntur. Itu adalah pemandangan megah dan megah yang memperluas pikiran ketika memandang dari jauh. Ketika seseorang melihat dengan cermat, orang bahkan dapat melihat bahwa samudera luas ini berlanjut hingga ke cakrawala. Itu melintasi langit dan terus jauh ke dalam alam semesta, dan itu sebenarnya tampak tanpa akhir. Banyak bintang melayang di dalam lautan, dan mereka benar-benar beredar sesuai dengan berbagai lintasan yang berbeda. Selain itu, itu sangat luar biasa untuk melihat mereka mengaduk air laut ketika mereka bergerak. Mata Chen Xi tidak bisa membantu tetapi menyala sementara depresi yang menumpuk di dalam hatinya tiba-tiba dibuang, menyebabkan seluruh tubuhnya untuk merasa jernih dan bebas. Ini adalah samudera pemakaman dewa. Samudera yang telah mengubur dewa, bintang, dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Itu terletak di perbatasan timur dari domen dewa kuno, dan sejak zaman kuno sampai sekarang, tidak ada kekuatan besar yang bahkan menaklukkannya. Bahkan sampai-sampai tidak ada yang berani menyatakan dengan tepat seberapa luas samudera ini atau di mana ujungnya berada. Pakaian Chen Xi berkibar saat ia langsung tiba di sebuah jurang di depan lautan, dan kemudian ia duduk turun bersilah sebelum melihat ke arah samudera biru di kejauhan. Pikirannya benar-benar kosong, tanpa hasrat apapun, dan tanpa emosi apapun. Dia telah memperoleh bentuk pembebasan sementara. Di tengah keadaan seperti ini, fragment diagram sungai di dalam lautan kesadarannya mulai beredar secara diam-diam, dan kemudian diagram pedang rusak yang berlumuran darah muncul sekali lagi. Pedang yang rusak itu berbintik-bintik dengan noda darah, namun itu memancarkan aura menindas membantai zaman dan memandang ke bawah ke alam semesta. Bertahun-tahun yang lalu, itu tepatnya melalui pemahaman diagram ini bahwa Chen Xi telah memahami ketiga teknik, lima elemen anihilator, tenang sebelum badai, dan four-pull strike. Selain itu, dia bahkan menerobos ke alam kaisar pedang dalam sekali jalan. Dapat dikatakan bahwa meskipun pedang yang berdarah ini tampaknya tampak berbintik-bintik darah dan dalam keadaan mengerikan yang sangat tidak lengkap, ia memiliki efek yang tak terukur terhadap peningkatan budidaya Chen Xi di pedang Dao. Pada saat ini, diagram pedang yang rusak berlumuran darah telah muncul kembali sementara fragment diagram sungai terbangun dari keheningan mereka dan mulai beredar diam-diam, dan semua ini langsung menarik perhatian Chen Xi. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa untayan teror tiba-tiba muncul di hatinya ketika semua ini terjadi. Ini sepertinya ada sesuatu yang memanggilnya dari daerah yang tidak dikenal yang sangat jauh di dalam samudera pemakaman dewa. Tampaknya pingsan dan tidak jelas, namun Chen Xi berani mengatakan bahwa itu benar dan bukan kesalahpahaman. Tapi hanya sesaat, ketika Chen Xi berniat untuk sampai ke dasar, semacam ini perasaan langsung lenyap tanpa bekas. Selain itu, bahkan diagram pedang rusak berlumuran darah di benaknya telah lenyap bersama dengan fragment diagram sungai. Ini mengejutkan Chen Xi, dan dia bergumam. Sepertinya reruntuhan manku yang desolate mungkin benar-benar terkait dengan fragment diagram sungai. Dia masih ingat bahwa dua di antara sembilan karakter kuno dan kuno yang dia bedakan pada fragment diagram sungai mewakili kata-kata sunyi sepi, dan reruntuhan. Selain itu, kebangkitan tiba-tiba fragment diagram sungai di lautan kesadarannya dan jejak perasaan yang muncul dalam hatinya barusan memungkinkan Chen Xi untuk secara kasar menentukan bahwa ada pasti semacam tautan antara semua ini. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia tiba-tiba membangkitkan gumpalan antisipasi menuju ke diara runtuhan manku yang terpencil. Dia ingin melihat apa yang ada di sana untuk benar-benar menyebabkan perubahan seperti pada fragment diagram sungai. Ketika tabir malam turun, Chen Xi akhirnya berdiri dan kembali ke Heaven Origin Pavilion. Aku benar-benar khawatir kamu tidak akan bisa bangun lagi setelah mengalami kejadian yang tidak terduga. Yun King menghela nafas lega ketika melihat Chen Xi kembali. Chen Xi tersenyum belum tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak begitu lemah dan tidak berguna. Meskipun dia masih belum pindah sepenuhnya dari sikap dingin dan acuh-ta'acuh zen terhadap Liu King terhadapnya. Tetap dan beristirahat di tempat ini untuk periode waktu berikutnya, dan Anda dapat mengambil tindakan setelah pemakaman Dewa Ocean memasuki periode tidak aktifnya. Yun King menginstruksikan. Chen Xi mengangguk. Namun, tepat ketika dia berniat untuk pergi, Yun King tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan dia menghentikan Chen Xi dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan muda Chen Xi, jika timbul konflik antara Anda dan Gong Ye Zefu setelah Anda memasuki reruntuhan manku yang sunyi, dan Anda tidak dapat menghindari pertempuran nona muda itu. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Mata Chen Xi tiba-tiba menyipit, dan dia terdiam lama sebelum dia berkata, Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan apa yang aku janjikan. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi dan kembali ke tempat tinggal yang telah dia pesan. Kuharap begitu. Yun King tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat Chen Xi pergi. Dia tidak khawatir Chen Xi akan mundur karena ini, dan dia malah khawatir tentang apa yang akan dilakukan Chen Xi jika Gong Ye Zefu memanfaatkan Zen Liu King sebagai sandera untuk mengancam Chen Xi di pertempuran. Mulai hari ini dan seterusnya, Chen Xi masuk ke dalam kultivasi pintu tertutup di kediamannya dan tidak membuat penampilan lain. Seiring dengan berlalunya waktu, Phoenix Park City menjadi lebih dan lebih ramai, dan ada lebih banyak pembudidaya yang datang dari seluruh praktis setiap hari. Meskipun sebagian besar dari mereka bukan dewa-dewa agung, mereka adalah eksistensi puncak di berbagai daerah di kuno domain dewa. Ini sangat normal. The Desolate Manku Ruins adalah luas dan misterius. Pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan di dalamnya, dan itu bukan hanya Kaisar Reng Ancestral Daorud kelas 9 saja yang tinggal di sana. Jadi, bahkan jika mereka tahu mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan roh itu dewa yang mulia dari wilayah kekaisaran, semua pembudidaya lainnya masih datang dengan tegas karena ini. Pada hari sebelum samudera pemakaman dewa memasuki periode tidak aktifnya, Chen Xi terbangun dari meditasinya, dan kemudian ia mengambil nafas dalam-dalam sebelum berjalan keluar dari tempat tinggal. Hari ini adalah Yun King dan Chen Xi telah mengatur untuk bertemu karena dewa pemakaman samudera akan memasuki periode tidak aktif malam ini, dan jelas akan terlambat jika mereka hanya berangkat besok. Yun King sudah menunggu sejak lama. Ketika dia melihat Chen Xi muncul, dia segera membawa Chen Xi keluar dari pavilion asal surga dan menuju ke laut pemakaman dewa. Suosh, 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 banyak angka merobek ruang dan melakukan teleportasi. Mereka seperti hamparan pada tetesan cahaya yang menghujani dengan cepat ke arah yang sama. Chen Xi memperhatikan dengan mengejutkan bahwa atmosfer di dalam Phoenix Park City hari ini tampak sangat ramai, dan pada saat yang sama, rasanya seolah-olah badai akan datang. Jelas, semua pembudidaya mengerti bahwa setelah dewa pemakaman samudera memasuki periode tidak aktifnya, persaingan sejati di antara mereka akan dimulai. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu demi kaisar leluhur daurut kelas 9 atau demi pertemuan kebetulan lainnya di dalam reruntuhan manku yang terpencil, banyak pertempuran brutal dan pembantaian pasti akan muncul. Yun King dan Chen Xi tidak terburu-buru, dan mereka bergerak dengan kecepatan tidak cepat dan tidak lambat. Saya telah terus mengumpulkan informasi dalam beberapa hari terakhir, dan saya dapat mengonfirmasi bahwa ada adalah total 16 roh dewa agung memasuki reruntuhan manku yang terpencil kali ini. Sampai sekarang, Gong Ye Ze Fu adalah satu-satunya peserta dari 10 besar. Yun King dengan cepat menggambarkan informasi yang dia kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. Namun, ini hanyalah roh dewa agung yang menunjukkan diri mereka sendiri, dan tidak mungkin untuk mengkonfirmasi dengan tepat berapa banyak dewa-dewa agung memikat dalam bayangan. Chen Xi diam-diam melakukan semua ini ke memori, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, yang aneh adalah bahwa menurut informasi yang diperoleh oleh Permaisuri, dua jenius tak tertandingi yang bahkan lebih tangguh daripada Gong Ye Ze Fu akan memasuki reruntuhan manku desolate. Tapi masih belum ada berita tentang mereka sama sekali. Yun King merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama. Tapi tidak peduli apa, kamu harus ingat bahwa kompetisi kali ini pasti akan brutal, jadi kamu harus hati-hati. Chen Xi bertanya sebagai gantinya. Siapa dua orang yang lebih tangguh daripada Gong Ye Ze Fu? Salah satunya adalah Patriark Muda Suku Luo, Luo Saonong, dan yang lainnya adalah Yang Suci dari Buddha Sekte, Jianan. Keduanya masing-masing berada di posisi ketiga dan ketujuh di domain enlightenment chart, dan kekuatan mereka tidak dapat dipahami. Mereka adalah para jenius luar biasa yang menikmati reputasi terkenal di wilayah Kekaisaran. Ketika dia berbicara tentang kedua orang ini, Yun King menghela nafas dengan emosi, dan suaranya membawa gumpalan kaget dan kekaguman. Chen Xi tidak peduli siapa Luo Saonong, dan dia ingin tahu tentang Jianan sebagai gantinya karena Jianan menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi memikirkan Zen Lu yang dikenal Chen Xi dalam tiga dimensi. Tanpa dia sadari, mereka aku sudah berjalan keluar dari kota, dan samudera pemakaman dewa yang tak terbatas yang membentang ke kedalaman alam semesta ada di depan. Namun, tidak seperti apa yang dilihat Chen Xi hari itu, dewa pemakaman samudera dewa yang begelombang mulai berangsur-angsur tenang sekarang. Itu seperti binatang buas yang akan jatuh ke dalam hibernasi. Ketika melihat dari jauh, samudera biru tak terbatas, dan begelombang dengan riak kecil. Itu seperti cermin jernih yang memantulkan pemandangan di surga, dan bahkan bintang-bintang yang melayang di air samudera telah menghentikan peredaran. Semua ini menunjukkan bahwa lautan ini yang menyebabkan ekspresi orang lain berubah hanya dari menyebutkan bahwa itu ada di ambang jatuh sepenuhnya ke keadaan tidak aktif. Pada saat ini, tak terhitung angka sudah berdiri di tepi lautan sejak lama. Mereka membentuk masa padat yang menempatkan mereka pada jumlah setidaknya lebih dari seribu ketika dihitung secara kasar. Terlebih lagi, hampir semua kultivasi mereka berada di domain realm spirit dewa terang setidaknya, dan bahkan tidak ada kekurangan alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan. Tanda seru. Namun, para ahli alam semesta dewa alam semesta yang tercerahkan itu jelas-jelas adalah antek, dan mereka berjalan di hadapan dewa-dewa domain tercerahkan demi dewa-dewa domain tercerahkan ketika memainkan peran penjaga. Mereka seperti Yun King yang berdiri di samping Chen Xi. Yun King berkata dengan suara yang dalam dari samping, Anda tidak perlu khawatir tentang para ahli alam dewa alam semesta yang tercerahkan dari alam semesta. Meskipun samudera pemakaman dewa telah jatuh ke keadaan tidak aktif sekarang, itu bahkan lebih menakutkan daripada sebelum ini untuk para ahli dengan budidaya di atas domain roh dewa yang tercerahkan. Karena begitu mereka menginjakan kaki ke lautan, kultivasi mereka akan menderita suatu bentuk penindasan absolut, dan akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Penindasan mutlak atas kultivasi mereka. Ini adalah pertama kalinya Chen Xi mendengar tentang hal seperti ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, dengan cara ini, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar penindasan yang akan diderita. Yun King mengangguk. Persis. Tahukah Anda mengapa samudera ini disebut dewa Burial Ocean? Karena tidak ada kekurangan figur luar biasa yang telah datang ke sini sepanjang catatan waktu dengan maksud untuk mengatasi pembatasan ini dengan kekuatan mereka sendiri, namun pada akhirnya mereka binasa. Chen Singeri. Hanya sekarang dia mengerti arti nama dewa Burial Ocean. Memiliki kultivasi di bawah domain roh tercerahkan dewa rilem tidak akan bekerja juga karena bahkan jika seseorang dapat melangkah kaki ke lautan, seseorang tidak akan bisa menahan bahayanya. Jadi, hanya para ahli rilem dewa domain enlightened spirit yang dapat tiba dengan selamat di reruntuhan MD Solate. Saat dia berbicara, gelombang suara berisik tiba-tiba bergema dari kejauhan. Setelah itu, seekor phoenix ungu yang diselimuti oleh api ungu merobek langit, dan itu terbang turun dari jauh. Sayap-sayap phoenix ungu itu seperti awan terkulai yang menutupi langit dan bumi. Itu tampak cantik dan mulia, dan seluruh tubuhnya diliputi oleh api ilahi berwarna ungu yang menyebabkan ruang diwarnai ungu. Seorang pria muda tampan dengan murid valet dan rambut perak berdiri dengan bangga di belakang phoenix valet. Pakaiannya berkibar sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menindas dan tajam, dan dia benar-benar jenius tak tertandingi dari kekaisaran Gong Ye, kekaisaran wilayah Gong Ye Ze Fu. Zen Liu Qing yang mengenakan gaun hitam, memiliki jernih dan jelas penampilan cantik, dan memperlihatkan sikap tenang dan tenang berdiri di sisi Gong Ye Ze Fu, dan ini menyebabkan Gong Ye Ze Fu tampak lebih mulia dan luar biasa. Ketika mereka melihat kedua orang ini tiba di valet phoenix, semua yang lain di sekitarnya tidak bisa menahan rasa kaget, dan mereka merasa kaget, iri, dan semacam tekanan berat. Lagi pula, di antara semua dewa-dewa agung yang telah tiba sekarang, Gong Ye Ze Fu adalah pasti yang terkuat, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasa tertekan ketika menghadapinya. Di sisi lain, pada saat Chen Xi melihat Zen Liu Qing, gumpalan perasaan asam tidak bisa membantu tetapi timbul dalam hatinya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan menolak untuk melihat lebih lama lagi. Terkadang, sama sekali tidak mungkin untuk sepenuhnya meninggalkan perasaan seseorang. Yun Qing memperhatikan semua ini, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia benar-benar sedikit khawatir tentang bagaimana Chen Xi akan menghadapi situasi di mana Gong Ye Ze Fu memanfaatkan Zen Liu Qing untuk mengancam Chen Xi dalam pertempuran. Setelah dia tiba di valet phoenix, tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tidak tetapi Gong Ye Ze Fu telah secara langsung memimpin Zen Liu Qing menuju area tempat Chen Xi berdiri. Ini menyebabkan Yun Qing tidak dapat membantu tetapi mengerutkan kening, dan dia samar-samar merasa bahwa orang ini mungkin melakukan ini dengan sengaja. P. Fakta membuktikan bahwa Yun Qing tidak salah. Karena pada saat berikutnya, Gong Ye Ze Fu melingkarkan lengannya di pinggang Zen Liu Qing dan berjalan ke arah Chen Xi, untuk menuju ke arah Chen Xi. Namun, dia tampaknya tidak mampu melawan, dan dia dibawa oleh Gong Ye Ze Fu. Ini menyebabkan alisnya bersatu lebih erat, dan kemudian dia melirik Gong Ye Ze Fu namun tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Orang-orang di sekitarnya jelas sedikit bingung, dan mereka berturut-turut membuka jalan bagi Gong Ye Ze Fu. Hal ini menyebabkan Chen Xi tidak mungkin tidak memperhatikan semua ini. Dia berbalik dan melihat Gong Ye Ze Fu dan Zen Liu Qing sedang mendekat, dan kemudian gumpalan ekspresi dingin yang menusuk tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia datang ke sini dengan sengaja untuk mempermalukan saya? Namun, Gong Ye Ze Fu tiba-tiba berhenti bergerak ketika mereka berada 3 meter jauhnya dari Chen Xi, dan kemudian dia menyeringai ke Chen Xi sebelum mulai mengobrol dengan Zen Liu Qing, Pei. Mereka mengobrol dengan gembira seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Selain itu, dia bahkan sering menepuk bahu Zen Liu Qing dengan intim, membuatnya merasa agak penuh kasih sayang. Orang menyebalkan itu benar-benar melakukannya dengan sengaja. Chen Xi menyaksikan semua ini dengan dingin dan ekspresi acuh-ta'acuh. Hal yang paling menyakitkan baginya adalah bahwa dari awal sampai akhir, Zen Liu Qing sebenarnya tidak mengungkapkan sedikitpun ketidaksenangan, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengetahui dengan tepat apa yang dia pikirkan. Anda ingin pindah ke tempat lain? Yun Qing melirik Chen Xi dengan sedikit khawatir. Chen Xi menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, tidak perlu. Biarkan saya melihat berapa lama dia bisa melanjutkan ini. Senyumnya cemerlang, namun tidak mengandung fluktuasi emosi sama sekali. Itu menyebabkan hati Yun Qing tiba-tiba tersentak, dan dia tahu bahwa tindakan Gong Ye Ze Fu benar-benar membuat marah Chen Xi. Koma, tepat pada saat ini, teriakan yang sangat jelas dan jelas terdengar. Itu melonjak melalui langit dan bumi, dan itu menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Teriakan yang jelas ini terlalu menggema, dan sepertinya membawa semacam pesona dan dipenuhi dengan liar dan sombong aura. Suasana Ryu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi saat ini, dan bahkan Gong Ye Ze Fu terkejut, menyebabkan dia tiba-tiba mengangkat matanya ke kejauhan. Di bawah tatapan dari semua orang yang hadir, delapan wanita muda yang cantik dan anggun mengenakan sutra dan satin mengangkat tandu ketika mereka melintas dengan cepat dari jauh. Seorang pria muda terbaring di dalam tandu yang indah. Dia memiliki bantalan malas, rambut panjangnya tergantung longgar di pundaknya, dan pakaian di depan dadanya terbuka lebar. Wajah bersudutnya sangat tampan hingga ekstrim, dan ia membawa gumpalan aura yang tampaknya jahat. Selain itu, ia memiliki kendi anggur di tangannya dan sedang meminumnya. Selain itu, seekor divine beast, vermilion bird, yang sangat cantik dan luar biasa berdiri di bahunya, dan tangisan yang jelas dari sebelumnya jelas berasal dari sana. Luo Saonong dari klan Luo wilayah kekaisaran. Seseorang berseru dengan kaget, dan kemudian keributan meletus di sekitarnya. Semua orang mengungkapkan gumpalan ketidakpercayaan, dan mereka sepertinya tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan datang ke sini. Luo Saonong, keberadaan yang diperingkat di posisi ketiga di domain. Diagram tercerahkan. Ini berarti bahwa di antara semua dewa domain yang tercerahkan roh dalam seribu wilayah ditambah dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di domain dewa kuno, kemudian selain itu dibandingkan dengan hanya dua orang yang berperingkat di atasnya, ia bisa dikatakan tak terkalahkan. Orang ini, mengejutkan seperti biasa. Murid Valet Gong Ye Zefu mengalir dengan sambaran petir yang dingin. Pada saat ini, bahkan Chen Xi tidak bisa mau tidak mau melirik, dan hatinya bergetar. Dia benar-benar memperhatikan bahwa aura Luo Saonong begitu hebat sehingga dia hampir tidak pernah melihat seseorang dengan aura yang begitu hebat, dan itu bahkan menyebabkan Chen Xi merasakan jejak tekanan. Ini menyebabkan Chen Xi menghela nafas dengan emosi. Benar-benar ada sekelompok orang aneh di dunia. Ketika dibandingkan dengan dia, Sun Yangping itu tidak layak disebutkan. Eh, bukankah itu sekte buddhist, Jianan? Tiba-tiba, seseorang berseru dengan terkejut. Ini seperti batu yang menyebabkan ribuan riak di permukaan danau. Semua orang merasa heran bahwa seorang beku tiba-tiba berdiri di tempat yang sangat jauh. Dia mengenakan jubah biarawan putih bulan yang terbuat dari kain kasar, dan dia mengenakan sandal jerami sambil memegang tongkat yang terbuat dari kayu layu. Dia memiliki ekspresi biasa yang sama sekali tidak mencolok, dan hanya sikapnya yang tenang seperti sumur yang tenang atau batu di tebing curam, mengjulang tinggi dan kokoh. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, itu sangat mudah untuk mengabaikannya. Dibandingkan dengan bagaimana Luo Saonong muncul, Jianan hanya menyimpan profil yang sangat rendah, dan dia hanya diperhatikan saat ini. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya karena dia adalah eksistensi yang berada di peringkat ketujuh di Domain Enlightened Chart. Dia adalah dua peringkat keseluruhan yang lebih tinggi daripada Gong Yezefu. Dalam sekejap, semua orang di sekitarnya mengenali para jenius legenda tak tertandingi ini, dan mereka langsung mencuri pusat perhatian dari Gong Yezefu, menyebabkan tatapan semua orang bergerak ke arah mereka. Bukannya mereka memandang rendah Gong Yezefu, dan itu karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua jenius ini benar-benar akan tiba di sini pada saat ini. Sepertinya informasi itu permaisuri Yuche didapat tidak salah, dan Luo Saonong dan Jianan telah tiba berturut-turut. Reaksi Chen Xi tampaknya jauh lebih tenang. Dia tidak terlalu peduli tentang Kaisar Reng Leluhur Daorut kelas 9 saat dia datang ke sini kali ini, dan ditambah dengan insiden antara dia dan Zhen Liu Qing, pikirannya telah sepenuhnya dipindahkan ke Gong Yezefu. Jadi, semua pikirannya berputar di sekitar bagaimana dia harus menghentikan Gong Yezefu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan ketika tabir langit membungkus sepenuhnya dan menutupi langit, dewa pemakaman dewa di kejauhan akhirnya jatuh ke keadaan tidak aktif. Itu sunyi senyap tanpa angin atau ombak, dan bahkan sampai-sampai tidak ada jejak riak. Itu diliputi dengan kesunyian yang aneh, dan itu misterius dan mengerikan. Namun, adegan ini menyebabkan roh semua pembudidaya di sini menjadi segar, dan mereka menjadi gelisah. Kami akhirnya bisa mengambil tindakan. Keluar dengan cepat. Jika kita selangkah terlambat, maka mungkin tidak akan ada sisa yang tersisa. Ayo pergi. Di tengah gelombang kebisingan yang riuh, banyak goresan beraneka warna merobek melalui ruang dan menerangi langit, dan mereka bersiul melalui ruang saat mereka bergerak menuju ke dalaman samudera pemakaman dewa. Untuk sementara waktu, seluruh bentangan langit dan bumi ini dipenuhi oleh garis-garis warna-warni sementara banyak pembudidaya berangkat, dan mereka menutupi langit dan bumi. Itu pemandangan yang agak luar biasa. Namun, meskipun mereka cepat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Luo Saonong, Jianan, dan Gong Yezefu. Mereka bertiga secara praktis berangkat pada saat pertama yang mungkin, dan mereka menghilang di atas lautan tanpa batas dalam sekejap. Kamu harus hati-hati. Keruntuhan mancur desolate sangat berbahaya, dan sama sekali berbeda dari domain dewa kuno. Jika Anda menghadapi bahaya, maka Anda harus ingat untuk memprioritaskan keselamatan Anda. Yun King menginstruksikan sekali lagi dengan ekspresi serius. Chen Xi mengangguk untuk menampilkan pemahamannya. Pergi pada, saya akan menunggu di sini untuk Anda kembali. Jaga dirimu baik-baik, kata Yun King. Swosh! Chen Xi menangkupkan tangannya, dan sosoknya melintas dan segera merobek langit menuju dewa pemakaman samudera di jarak. Hanya dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Sejak zaman kuno, para pahlawan telah menjadi tahanan cinta. Rekan kecil, Anda tidak boleh membiarkan diri Anda jatuh karena dia. Yun King menyaksikan sosok Chen Xi menghilang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah selubung malam, dewa Burial Ocean bagaikan cermin diam yang suram dan suram yang tampak sangat misterius. Orang sering melihat helayan cahaya terang keluar dari permukaan samudera sebelum menerangi langit malam. Itu adalah cahaya bintang yang dipancarkan oleh banyak bintang yang tetap berada di bawah permukaan lautan, dan mereka mengungkapkan suatu bentuk keindahan yang indah dan berkilauan saat terbenam di bawah air lautan. Dewa pemakaman samudera sangat besar dan tampaknya tanpa batas. Setelah berteleportasi selama 10 menit, sangat sulit bagi Chen Xi untuk melihat sosok tunggal di sekitarnya, dan rasanya seolah-olah hanya dia yang tetap di sini. Ini sangat umum. Begitu mereka memasuki samudera pemakaman dewa, itu berarti bahwa persaingan di antara mereka sudah dimulai. Jadi, kecuali orang-orang yang memiliki hubungan baik, jika tidak, tidak ada yang mau dengan santai membentuk kelompok dengan yang lain. Chen Xi tentu saja tidak terkecuali. Seperti yang diharapkan, hukum surga dao di sini jelas telah menjadi jauh lebih tipis, dan langit dan bumi membawa seutas energi yang tampaknya kacau dan terpencil. Mungkin justru karena energi inilah ahli di alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan ke atas tidak berani melangkah ke lautan ini. Chen Xi menyelidiki lingkungan saat ia berteleportasi, dan ia benar-benar memperhatikan bahwa segala sesuatu di dalam samudera pemakaman dewa benar-benar sangat berbeda dari domen dewa kuno. Alasan untuk ini adalah energi yang tampaknya kacau dan sepi. Itu tebal, misterius, dan di mana-mana. Itu menyelimuti setiap inci samudera pemakaman dewa. Hamparan langit dan bumi yang ditutupi oleh dewa Burial Ocean dipenuhi dengan aura yang sunyi dan kacau yang sama sekali berbeda dengan domen dewa kuno. Energi ini ada di mana-mana, namun sama sekali tidak mungkin untuk menyerap. Itu seperti energi yang memicu sirkulasi surga dao, dan itu tidak jelas dan tidak mungkin untuk ditangkap. Ini menyebabkan Chen Xi terkejut di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa begitu dia memasuki samudera pemakaman dewa, dia sudah meninggalkan ruang lingkup domen dewa kuno, dan dia tidak bisa mendekati situasi di hadapannya dengan cara yang sama seperti di masa lalu. Pedia menjadi lebih berhati-hati, dan dia bahkan memperlambat kecepatan teleportasinya. Sama seperti ini, waktu untuk seluruh dupa untuk membakar telah berlalu, dan tepat ketika Chen Xi berpikir bahwa dia, aku tidak mengeluarkan apa-apa, tangisan yang melengking dan menyedihkan tiba-tiba bergema dari kejauhan. Selain itu, tampaknya sangat menakutkan ketika di tengah-tengah malam yang sangat menakutkan ini. Gumpalan petir dingin melintas di mata Chen Xi, dan tatapannya dengan cepat menyapu. Namun ia memperhatikan bahwa hamparan samudera di kejauhan diliputi oleh darah para dewa, menyebabkan samudera diwarnai merah dengan darah, dan ada bayangan besar yang dengan cepat menghilang di bawah air lautan. Chen Xi mengerutkan kening ketika menyaksikan ini, dan dia berpikir sendiri. Mungkinkah banyak makhluk hidup yang menakutkan dan tidak dikenal bersembunyi di bawah lautan pemakaman dewa? Tidak mungkin baginya untuk melakukan kesalahan. Seseorang jelas telah kehilangan nyawanya di sini dan terbunuh oleh bayangan besar di dasar lautan. Namun, sayangnya, bayangan itu sudah hilang ketika Chen Xi melirik. Sepertinya dewa Burial Ocean ini tidak aman. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam sementara dia dengan santai menarik persenjataan jimat, dan dia menjadi lebih penuh perhatian, dari lingkungan sekitar, dan itu menyebabkan suasana di bawah kerudung malam yang tak terbatas menjadi lebih mengerikan dan menakutkan. Ekspresi Chen Xi menjadi sangat waspada juga. Dia tidak berharap akan terjadi kecelakaan sebelum dia bahkan bisa tiba di reruntuhan MD Solate. Swiss! Setelah lama, suara ruang yang terkoyak-koyak terdengar di langit. Seekor binatang terbang besar dengan lebar sayap. Dalam sekejap, ia melintas melewati dari atas Chen Xi. Beberapa toko berdiri di atas belakang binatang terbang itu, dan semuanya mengungkapkan ekspresi yang sedikit aneh ketika mereka melihat Chen Xi bepergian sendiri. Eh, bukankah orang itu yang mencoba menggoda teman perempuan Gong Yezefu di Heaven Origin Pavilion? Haha, benar-benar katak itu yang ingin mencicipi daging angsa. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang ke sini juga, dan dia bahkan sendirian. Mungkinkah dia tidak takut orang lain akan merampok dan membunuhnya? Jelas? Idiot seperti ini biasanya sangat berani. Binatang terbang berputar-putar di langit, dan tidak tergesa-gesa untuk pergi. Chen Xi mengangkat kepalanya, dan matanya menyipit saat dia menatap para penggarap ini. Tiba-tiba, dia mulai tertawa. Ditertawakan di Heaven Origin Pavilion hari itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan karena terlalu banyak orang di sana, dan itu akan sangat menyusahkan jika muncul masalah karena hal itu. Tapi sekarang, hanya para ahli di alam dewa domain yang tercerahkan yang bisa menginjakan kaki ke samudera pemakaman dewa, dan itu sangat luas. Selain itu, saat itu adalah malam yang paling panas untuk membunuh, jadi Chen Xi tentu saja tidak akan membiarkan dirinya menderita ketidakadilan. Kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi tidak berguna dan pengecut. Suosh! Chen Xi dengan santai menebas dengan pedangnya, dan seonggok pedang ki yang cemerlang merobek langit. Itu misterius, luar biasa, dan tidak mungkin untuk dijaga. Para pembudidaya itu mengolok-olok Chen Xi ketika sosok mereka terhuyung, dan mereka hampir jatuh dari belakang terbaik terbang. Setelah bahwa, mereka menyadari dengan terkejut bahwa sayap-sayap binatang terbang di bawah mereka telah dipotong, menyebabkan bulu-bulunya turun bersama dengan aliran darah sementara itu mengeluarkan tangisan yang tajam dan sedih. Orang menyebalkan. Orang itu benar-benar berani melancarkan serangan mendadak terhadap kita. Sial! Dia benar-benar melukai Snow Eagle bermata Giyoku. Saya akan membuat Anda membayar dengan nyawa Anda. Wajah para pembudidaya itu tenggelam ketika mereka meledak dengan amarah. Mereka melompat turun dari langit dan menarik berbagai artefak ilahi ketika mereka menyerang Chen Xi dengan keras. Chen Xi bahkan tidak melirik mereka sebelum dia menebas sekali lagi. Itu adalah untayan pedangki yang luas dan kuat yang tampaknya memiliki kekuatan yang tak tertandingi seperti semburan bintang. Tenang sebelum badai. Rumble. Hanya dalam sekejap, seutas pedangki menghancurkan dan menghancurkan semua serangan mereka seolah-olah itu menghancurkan daun kering, dan itu tampaknya sangat kuat. Kelompok pembudidaya ini sangat kuat, dan mereka adalah jenius tingkat atas di alam dewa domain enlightened spirit. Sayangnya, mereka bertemu dengan Chen Xi, dan mereka sama sekali tidak cocok untuknya karena kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bahkan putra ke-13 Raja Kekaisaran Gou Chen, Sun Yangping yang memiliki potensi roh dewa agung telah dengan mudah dikalahkan oleh Chen Xi, biarkan saja mereka. Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Mereka semua sangat terkejut karena hanya serangan ini saja yang memungkinkan mereka menyadari betapa luar biasanya Chen Xi, dan dia benar-benar lebih unggul dari mereka dalam kekuatan. Pada saat berikutnya, mereka tidak dapat berbicara lagi karena untayan pedang Chen Xi mengguncang mereka sampai-sampai batuk darah. Sepertinya mereka diserang oleh segunung-gunung besar, menyebabkan seluruh tubuh mereka meledak terbang, dan kemudian gedebuk bergemas saat mereka jatuh seperti pangsit ke samudera pemakaman dewa. Chen Xi sama sekali tidak merasa kasihan pada orang-orang seperti itu, dan dia merasa bahwa dia harus membiarkan mereka memahami bagaimana kemalangan datang dari mulut. Namun, Chen Xi tidak melakukannya aku tidak melakukan pukulan mematikan ketika dia merasa bahwa mengajari mereka pelajaran sudah cukup. Dia tidak berpikiran sempit sampai memusnahkan mereka karena mereka mengejeknya. Roar, tapi mengejutkan Chen Xi, meskipun dia tidak melakukan pukulan mematikan melawan mereka, seekor binatang besar tiba-tiba melompat dari bawah permukaan laut, dan itu benar-benar membuka mulutnya dan menelan mereka semua ke dalam perutnya. Binatang buas ini berbentuk seperti kuioks, namun itu memiliki sepasang murid merah darah dan sepasang tanduk naga. Selain itu, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam pekat yang diliputi oleh cahaya dingin dan metalik dari es, berhenti tiba-tiba dalam waktu singkat. Jelas, mereka tewas dalam perut binatang buas itu. Chen Xi sama sekali tidak merasa kasihan terhadap hal ini, dan dia hanya sedikit terkejut dan menjadi sedikit waspada juga. Tidak pernah dia mengira bahwa itu akan benar-benar berbahaya di bawah permukaan lautan. Murid merah darah binatang buas itu menyapu Chen Xi sebelum sosoknya melayang, dan ia melesat di bawah permukaan air. Jelas, itu tidak mau bertarung dengan Chen Xi di atas lautan. Sepertinya kecerdasan binatang buas ini jelas sangat tinggi, dan sudah tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mundur. Alis tajam Chen Xi terangkat sementara ia memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa lautan ini tidak biasa. Semua pembudidaya itu adalah dewa-dewa tercerahkan tingkat tinggi, jadi bahkan jika mereka terluka, itu tidak melukai mereka, inti sari. Namun, mereka ditelan oleh binatang buas itu sekaligus, dan ini jelas menunjukkan betapa hebatnya kekuatan binatang buas itu. Dewa Burial Ocean, God Burial Ocean, tidak heran diberi nama seperti itu. Chen Xi merenung dan mendesah dalam hatinya, dan kemudian sosoknya melintas ketika ia terbang lebih tinggi ke langit untuk memisahkan jarak antara dirinya dan permukaan laut. Tidak lama setelah itu dan setelah ia bepergian untuk sekitar 500 ribu kilometer, Chen Xi merasakan aura menusuk tulang yang dingin sementara udara di sekitarnya samar-samar diliputi oleh aroma darah. Mata Chen Xi langsung menyipit. Dia menyadari dengan terkejut bahwa permukaan laut yang sangat jauh di kejauhan telah membeku menjadi lapisan es. Ketebalannya tidak diketahui, dan mencakup area beberapa puluh ribu kilometer. Ada beberapa mayat, tulang binatang, dan fragment artefak ilahi yang menumpuk di es. Selain itu, ada sejumlah besar anggota tubuh terputus beku di dalam es, menyebabkannya tampak sangat aneh. Ini mungkin dibuat oleh teknik tertinggi elemen es, dan orang ini memahami divine dao air jelas telah mencapai tahap awal. Chen Xi dengan cepat menyimpulkan dalam hatinya, dan dia samar-samar merasa bahwa kekuatan orang ini sama sekali tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, gelombang gemuruh yang kuat bergema dari bawah lapisan es, dan kemudian bergemuruh karena hancur berkeping-keping. Setelah itu, sosok besar yang benar-benar emas kemasan keluar dari bawahnya. Itu adalah binatang buas yang panjangnya lebih dari 3 kilometer, sangat tebal dan besar, tampak seperti naga namun bukan naga, tampak seperti piton namun bukan piton, dan memiliki empat cakar bersisik di perutnya. Begitu terisi, itu membuka mulutnya yang berdarah dan tiba-tiba mengisap, menyebabkan anggota badan yang terputus, mayat-mayat, dan segala sesuatu yang lain di dalam dan di lapisan es yang hancur untuk ditelan ke dalam mulutnya. Ini sepertinya, sebuah jebakan. Mata Censi menyipit ketika sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia menghindar kekejauhan. Pada saat yang bersamaan, gumpalan cahaya dingin tiba-tiba melesat keras dari ruang di kejauhan, dan itu berubah menjadi bulan sabit es yang menebas. Uh, praktis tidak menemui rintangan apapun sebelum kepala binatang buas yang menakutkan itu dipenggal, dan sosok besarnya yang luar biasa bergetar hebat saat darah menyembur keluar seperti air terjun darinya. Setelah itu, seorang pria muda berjubah hijau yang memiliki wajah sempit dan panjang muncul. Dia menarik botol giyok dan mengarahkannya ke mayat buas itu. Dia benar-benar mengambil seluruh mayatnya dan meletakkannya di dalam botol giyok. Tidak buruk, dengan mayat Pitragon berkaki empat ini sebagai umpan, itu sudah cukup bagiku untuk menarik perhatian cacing roh akar leluhur setelah aku memasuki reruntuhan desolat emanku. Pria muda berjubah hijau tersenyum ringan ketika dia menempatkan botol giyok pergi dengan hati-hati, dan kemudian tatapannya tiba-tiba menyapu seperti sambaran petir ke tempat Chen Xi bersembunyi. Setelah itu, seulas seringai melengkung ke sudut mulutnya, dan dia berkata, Rekan Taois, karena kita sudah bertemu, lalu mengapa menyembunyikan diri? Saya Kun Wuking bukan penjahat. Mungkinkah Anda berpikir saya akan memakan Anda? Mungkin Anda tidak akan makan siapapun, tapi Anda pasti akan menjebak semua orang. Sosok tinggi Chen Xi muncul di tengah-tengah suaranya yang acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Chen Xi terkejut di dalam hatinya. Kun Wuking, bukankah itu spirit gold exalt yang berada di peringkat ke-19 di domain enlightened chart? Oyo, apa maksudmu dengan itu? Kun Wuking menyeringai ketika dia berbicara. Demi menggambar binatang buas itu, kau membunuh tiga dewa-dewa domain tercerahkan dan membekukan mayat mereka di dalam es. Metode kejam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah digambarkan sebagai menjebak orang lain. Chen Xi berbicara dengan acuh tak acuh. Hahaha, itu hanya beberapa potong sampah. Seharusnya kehormatan mereka untuk bisa digunakan oleh Ku, Kun Wuking. Kun Wuking tidak hanya marah karena diekspos, dia juga mulai tertawa terbahak-bahak, dan penampilannya yang acuh tak acuh menyebabkan Chen Xi tidak dapat membantu tetapi mengerutkan kening. Jelas, Kun Wuking pada dasarnya haus darah, dan ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu seperti ini. Oi aku hanya ingin tahu, jika itu hanya demi berburu beberapa binatang buas, maka dengan status Anda, mengapa Anda harus menggunakan metode tercelah seperti itu. Alice Chen Xi terangkat saat dia berbicara. Oh, sepertinya fellow daois tidak jelas-jelas menyadari situasinya. Binatang buas di lautan ini sangat sulit untuk diburu. Kecuali seseorang menggunakan darah dan daging para ahli di alam godrang sebagai umpan, jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka sama sekali. Kun Wuking berkata perlahan, dengan cara ini, saya hanya bisa menggunakan strategi seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku rela mengotori tanganku dengan potongan-potongan sampah itu. Ketika dia berbicara di sini, gumpalan ekspresi tak terduga tiba-tiba muncul di matanya, dan dia menatap Chen Xi ketika dia berkata, jika aku memilih lawan, maka aku pasti akan memilih seseorang seperti fellow Daois, dan bukan potongan-potongan sampah itu. Gumpalan kewaspadaan langsung muncul dalam hati Chen Xi, namun dia tersenyum dan berkata, kebetulan setelah saya menyaksikan semua itu, saya merasa mencari bimbingan dari rekan Daois juga. Mata Kun Wuking menyipit, dia menatap Chen Xi untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba mulai tertawa, dan kemudian dia benar-benar menjentikan lengan bajunya dan pergi. Aku tidak bisa melihatmu, jadi lebih baik untuk tidak bergerak melawanmu. Selain itu, bahkan jika saya akan mengambil tindakan terhadap Anda, itu tidak akan terlambat untuk melakukannya setelah kita memasuki reruntuhan mancur desolate. Tapi itu sama sekali tidak sekarang. Sosoknya merobek ruang dan pergi dengan cepat di tengah-tengah tawa menderu. Orang ini tidak sombong dan sombong seperti yang tampak di permukaan. Chen Xi mengerutkan kening ketika dia menyaksikan Kun Wuking pergi, dan dia tidak berani memandang rendah para murid dari klan kuno di wilayah Kekaisaran. Sebenarnya, itu jelas karena bagaimana seseorang dapat memiliki potensi spirit God Exalt dan naik ke domain Enlightened Chart menjadi idiot. Chen Xi tidak membuang waktu lagi, dan dia terus berteleportasi ke depan. Menurut bimbingan yang dia terima dari permaisuri Yuche, dia pasti akan dapat menemukan pintu masuk reruntuhan MD Solate asalkan dia terus-menerus berteleportasi ke kedalaman samudera pemakaman dewa. Chen Xi tidak ragu ini sama sekali karena di sepanjang jalan, dia memperhatikan bahwa para kultifator lain bertindak seperti ini, dan mereka berteleportasi sepanjang jalan menuju arah yang tetap. Koma, dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Selama hari-hari ini, Chen Xi praktis menghabiskan seluruh waktunya untuk bepergian. Karena dia memiliki pohon parasol gelap ilahi, dia tidak perlu menghabiskan waktu sama sekali untuk memulihkan kekuatannya, dan dia bisa berteleportasi terus-menerus. Sama seperti ini, dia benar-benar melampaui banyak pembudidaya yang telah berangkat sebelum dia, dan kemudian, dia bahkan tidak melihat sosok lain untuk waktu yang sangat lama. Namun, Chen Xi sangat jelas menyadari bahwa bahkan sampai sekarang, dia masih belum melampaui Luo Saonong, Jianan, dan Gong Ye Zefu. Jadi, tidak mungkin baginya untuk membangkitkan rasa bangga di hatinya. Selama beberapa hari ini, Chen Xi telah memperhatikan bahwa banyak pembudidaya sedang mencari segala macam kesempatan untuk berburu binatang buas di dalam lautan seperti yang dilakukan Kun Wuking. Tentu saja, tidak ada kekurangan beberapa pertempuran yang meletus di antara para pembudidaya. Hal ini menyebabkan Chen Xi tidak dapat membantu tetapi merasa sedikit penasaran. Mungkinkah memburu binatang buas di dalam lautan ini akan membantu menuju eksplorasi reruntuhan manku yang desolate nanti. Sambil memegang niat untuk mencobanya, Chen Xi telah berburu dan membunuh beberapa buas yang ganas, mengalahkan sepanjang jalan. Namun, dia tidak bertindak seperti Kun Wuking dan memanfaatkan mayat pembudidaya lain sebagai umpan, dan dia langsung memanfaatkan dirinya sebagai umpan. Dia membiarkan jejak darahnya mengalir keluar untuk menarik binatang buas itu, dan dia bisa berhasil sekitar 2 dari 10 kali. Setelah itu, dia mengumpulkan mayat-mayat binatang buas itu, karena ketika kebutuhan untuk mereka mungkin muncul di masa depan. Bang, pada hari ini, ketika Chen Xi bergerak melalui langit di atas lautan, dia menggunakan metode yang sama untuk memancing binatang buas dengan penampilan yang sangat aneh. Itu memiliki 3 kaki, tulang punggung ditutupi paku hijau gelap, dan kepalanya tampak seperti kepala sapi. Melompat keluar dari laut, dan kemudian paku di seluruh tubuhnya tiba-tiba tersapu seperti banyak tombak yang menembaki Chen Xi dengan keras. Dentang, Chen Xi memegang talismen armamen di tangan, dan dia menebasnya dengan santai. Swiss, namun, tepat ketika Chen Xi meluncurkan serangannya, semburan salju putih merobek langit dan berubah menjadi bulan sabit yang menebas. Uh, uh, serangan pedang Chen Xi dan bulan sabit itu menghantam binatang buas itu pada saat yang bersamaan, menyebabkan sosoknya terpotong menjadi 3. Darah menyembur ke udara saat itu lenyap di tempat. Mata Chen Xi sedikit menyipit ketika dia melihat ini, dan dia tidak mulai membersihkan medan perang dengan tidak sabar tetapi melirik ke samping sebagai gantinya. P. Eh, aku tidak pernah berharap bahwa kita akan bertemu lagi, Rekan Daois. Kebetulan sekali, sesosok muncul di ruang di sana, dan itu adalah pemuda berjubah hijau dengan wajah sempit dan panjang. Itu persis Kun Wuking. Menurut pendapat saya, kedatangan Anda tidak terlalu kebetulan. Chen Xi berbicara dengan acuh-ta'acuh karena dia tidak merasa bahwa mereka bertemu secara kebetulan. Haha, jangan salah paham, Rekan Daois. Saya tidak bisa menahan diri dari keinginan untuk bekerja sama dengan Anda ketika saya melihat betapa luar biasa kekuatan Anda. Kun Wuking menyeringai dan berkata, dengan kemampuan kita, jika kita bekerja bersama, kita tidak perlu takut kepada siapapun begitu kita masuk reruntuhan manku yang terpencil. Terlebih lagi, ketika tiba saatnya untuk merebut kaisar akar leluhur daurrut kelas 9, akan semudah meniup debu untuk kami berdua. Bagaimana menurutmu, Rekan Daois. Ketika dia berbicara di sini, dia menamparkan dahinya, dan dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, demi menunjukkan ketulusan hatiku. Saya, Kun Wuking, bersumpah kepada surga bahwa saya sama sekali tidak akan menipu atau merencanakan melawan pasangan saya. Jika itu adalah kultifator lain, orang itu pasti akan tergoda oleh undangan seperti itu. Bagaimanapun, orang ini telah bersumpah dan menjanjikan prospek yang begitu besar. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah eksistensi yang berada di peringkat 20 teratas dari domain enlightenment chart, tidak mungkin bagi orang lain untuk tidak tergoda. Namun, Chen Si bahkan tidak memikirkannya sebelumnya dia menolak. Maaf, aku sudah terbiasa berakting sendirian. Saya menghargai niat baik fellow Daois. Dia sangat jelas menyadari bahwa meskipun itu terdengar seperti proposisi yang sangat baik, Kun Wuking pasti tidak akan ragu untuk membunuhnya dan mengambil semuanya pada akhirnya. Bekerja sama dengan Kun Wuking tidak berbeda dengan memberikan dukungan kepada seorang penjahat, dan itu sangat tidak bijaksana. Kun Wuking mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Rekan Daois, tidakkah Anda akan mempertimbangkan kembali? Menurut pengetahuan saya, banyak spirit God Exalt sudah memiliki sahabatnya sendiri sekarang, dan mereka sudah mulai bekerja sama. Dalam keadaan seperti itu, peluang Anda untuk mendapatkan manfaat apapun di reruntuhan mancur desolate akan sangat kecil. Chen Xi tersenyum dan berkata, Terima kasih atas undangan Anda, Rekan Daois. Saya sudah mengambil keputusan. Wajah Kun Wuking tenggelam, dan dia tampak sedikit tidak senang. Namun, tiba-tiba dia mulai tertawa, dan dia menganggup dan berkata, Bagus, sangat bagus. Setiap orang memiliki cara berpikir mereka sendiri, jadi saya tidak akan memaksamu. Saya berharap fellow Daois memiliki perjalanan yang menguntungkan dan penuh kemenangan. Perpisahan. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Chen Xi sebelum sosoknya bersiul di kejauhan. Orang itu bermaksud untuk bekerja sama dengan saya tanpa sajak atau alasan. Dia jelas membawa niat buruk. Chen Xi menyaksikan Kun Wuking pergi sementara gumpalan lengkung dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah itu, dia mengerutkan kening saat dia menyadari masalah. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Kun Wuking, dan dewa-dewa-dewa agung itu telah membentuk aliansi di antara mereka, maka situasinya akan sedikit parah. Dengan prestise dan status Gong Yezefu, dia mungkin akan dapat dengan mudah menarik beberapa dewa roh agung ke sisinya. Dalam keadaan seperti itu, jelas akan lebih sulit bagi Chen Xi untuk menghentikan Gong Yezefu dari merebut akar dao leluhur. Bisakah mungkinkah saya benar-benar harus menemukan orang lain untuk bekerja sama dengan yang pertama? Chen Xi merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama, namun akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Dia berhenti memikirkannya, dan dia berniat untuk memasuki reruntuhan desolate manku terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan sesuai dengan keadaan. Setelah itu, Chen Xi mengumpulkan mayat binatang buas dari sebelumnya, dan kemudian dia melanjutkan terbang ke depan. Dia tidak menemui gangguan lagi dalam perjalanannya. Seperti ini dia terus maju selama tujuh hari penuh. Tepat ketika Chen Xi merasa bahwa dia hampir melintasi jarak lebih dari seratus alam semesta, murid-muridnya tiba-tiba mengerut ketika dia berhenti bergerak di udara. Di langit di atas lautan sangat jauh ke kejauhan, sebuah pintu besar telah melayang hingga muncul dalam bidang penglihatannya. Itu berdiri mengjulang di langit, dan itu sangat luas dan luar biasa. Pintu ini luar biasa, itu seperti lubang hitam yang terbuka di alam semesta, dan tampaknya mampu menelan dunia. Chen Xi dapat dengan jelas melihat banyak bintang didorong oleh air laut, dan mereka melonjak ke pintu bersama dengan melambai sebelum menghilang dalam sekejap. Itu adalah bintang, segudang makhluk hidup dapat tinggal di atasnya, namun mereka seperti kelereng di tangan seorang anak bila dibandingkan dengan pintu. Di sisi lain, ketika Chen Xi berdiri di depannya, dia seperti semut yang berdiri di depan pintu surga. Dia begitu kecil dan tidak penting seperti semut belaka. Dalam sekejap, Chen Xi memutuskan bahwa itu adalah pintu masuk reruntuhan manku yang sepi. Realitasnya memang begitu. Tepat pada saat ini, Chen Xi menyadari keterkejutannya bahwa banyak titik hitam berdiri di atas lautan di depan pintu. Yang mengejutkan, itu adalah banyak pembudidaya. Mereka tanpa henti mendekati pintu dan berubah menjadi banyak goresan yang melesat ke pintu, dan kemudian mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Chen Xi berdiri di tempat dan menatap untuk waktu yang lama. Dia hanya mengambil tindakan ketika sebagian besar dari figur-figur itu telah menghilang. Ketika dia semakin dekat dan lebih dekat ke pintu yang mengjulang, aura yang sangat tebal dan sunyi menyerangnya. Itu menekan Chen Xi hingga ekspresinya sedikit berubah dan napas menjadi sedikit sulit baginya. Dia buru-buru mengedarkan seluruh kultifasinya untuk mengatasi tekanan ini. Namun, justru inilah yang memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hanya dewa sejati yang tercerahkan dunia yang benar-benar tidak dapat mendekati pintu itu. Ketika dia tiba di depan pintu, ekspresi Chen Xi sudah sangat serius. Aura yang kacau dan sunyi itu terlalu padat dan tampak material. Itu tanpa henti menyembur keluar dari kedalaman pintu, bahkan menyebabkan teleportasinya menjadi lamban sementara kecepatan gerakannya melambat. Keruntuhan manku yang sunyi, sepertinya hukum surga dao di dalamnya mungkin terbentuk dari aura ini. Saya bertanya-tanya bahaya macam apa yang akan saya temui setelah memasukinya. Chen Xi mengambil napas dalam-dalam sementara gumpalan ekspresi tegas melintas di matanya, dan kemudian dia menyerbu ke pintu. Mengejutkan, tepat saat dia melewati pintu, seuntai kekuatan isap yang tak tertahankan dan menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, penglihatannya menjadi hitam, dan sosoknya terseret tak terkendali ke kedalaman pintu. Langit sangat luas, dan pegunungannya sangat mewah. Langit dan bumi melonjak dengan aura sunyi, dan rasanya seolah-olah dia langsung kembali ke zaman purba atau kembali ke masa prasejarah ketika dunia baru saja diciptakan setelah kekacauan pecah. Semuanya dipenuhi dengan aura primitif. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di sini, tidak ada kota atau bangunan, dan hanya ada gunung tanpa batas, danau, dan hutan kuno. Lalu Xi berdiri di depan gunung, dan ia memperhatikan semua ini, menyebabkan ekspresi untuk mengungkapkan gumpalan kejutan. Ini reruntuhan manku yang sunyi sepi. Dalam ekspektasi sebelumnya, ia berpikir bahwa ini adalah hamparan kehancuran, dan itu akan ditutupi oleh reruntuhan yang ditinggalkan dan sunyi sepi. Tidak pernah dia mengira bahwa itu akan menjadi tempat seperti ini. Tiba-tiba, mata Chen Xi terfokus ketika dia menyadari keterkejutannya bahwa ramuan ilahi yang diliputi oleh cahaya kacau tumbuh dari celah-celah di dinding jurang. Tingginya sekitar 30 cm, dan memiliki bunga dan daun halus dan lembut yang bergoyang karena angin. Setiap inci itu ditandai dengan tanda keos yang memegang kedalaman dao, dan itu memancarkan untayan cahaya yang pekat. Jelas, itu adalah ramuan ilahi langka dengan kualitas luar biasa, dan itu melebihi imajinasi Chen Xi karena dia tidak pernah melihat ramuan seperti itu di masa lalu. Tapi tepat pada saat ini, Chen Xi sebenarnya memperhatikan setidaknya tiga ramuan ilahi seperti itu di tebing itu. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan pertemuan kebetulan yang tidak dapat dipercaya. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi berseru dengan terkejut. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan dengan tepat berapa banyak harta ilahi yang disembunyikan di dalam reruntuhan mancur desolate. Oh, namun, tepat ketika Chen Xi bermaksud untuk maju dan mengumpulkan ramuan ilahi, fragment diagram sungai dalam lautan kesadarannya benar-benar mulai beredar secara diam-diam, dan diagram pedang tidak lengkap berlumuran darah benar-benar muncul sekali lagi. Tidak seperti di masa lalu, diagram itu tampak sangat jelas sekali ini. Noda darah pada pedang yang rusak berwarna merah tua dan cerah, dan mereka tampak seolah-olah akan jatuh. Bahkan yang lebih mengejutkan bagi Chen Xi saat ini adalah ia jelas merasakan seutas pedang wawasan yang menakutkan yang tidak seperti apapun yang ia miliki. D. merasakan darinya di masa lalu, dan dipenuhi dengan aura sepi, kuno, dan primitif. Apalagi aura ini bahkan menyebabkan jiwanya bergetar. Untayan pedang wawasan ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu kuat seperti zaman, jauh seperti surga dao, dan primitif seperti sumber dao. Segera setelah itu muncul, itu menyebabkan jiwa Chen Xi menggigil dan merasa sangat tertekan. Hati Chen Xi tidak bisa menahan gentar. Dia adalah dewa spirit tinggi, dan budidaya di pedang dao telah mencapai rilem kaisar pedang. Dia berdiri lebih tinggi dari kebanyakan teman-temannya, dan dia praktis bisa memandang rendah mereka semua. Namun sekarang, dia benar-benar merasa sangat tak berdaya di hadapan untayan SWOT Insight ini, dan dia seperti sepotong dakwit yang melayang di lautan dan sangat kecil. Persisnya, ketinggian seperti apa di pedang dao yang memungkinkan sesuatu untuk memiliki kekuatan seperti itu. Chen Xi akhirnya mengkonfirmasi bahwa alam yang lebih tinggi di pedang dao ada di atas alam pedang kaisar, dan kedalaman yang lebih hebat di pedang dao ada. Bagaimanapun, itu hanyalah diagram dari orang yang berdarah yang rusak pedang, namun untayan pedang wawasan yang dicap dengan merek itu mampu mencapai tingkat yang menakjubkan. Jelas, pemilik pedang yang rusak itu memiliki budidaya di pedang dao yang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Om, namun dalam waktu singkat, Chen Xi tidak bisa terganggu memikirkannya. Fragmen diagram sungai berfluktuasi tanpa henti, menyebabkan diagram menjadi semakin jelas dan jernih, dan SWOT Insight tumbuh semakin kuat. Chen Xi merasakan benaknya bergetar dan berguncang sementara banyak adegan aneh dan misterius melintas di benaknya, dan kemudian tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Di alam semesta tanpa batas yang gelap gulita dan tanpa suara, seorang sosok tinggi berdiri di tengah-tengah alam semesta, dan sebuah pedang besi menusuk ke daerah di depan kakinya. Sebelum Chen Xi bisa melihat penampilan sosok itu dengan jelas, pemandangan berubah tiba-tiba. Banyak tokoh dengan ilahi dahsyat yang mungkin muncul. Ada Vingot yang memiliki tiga kepala, enam lengan, dan memegang chains of order saat ia meraung menembus langit dan bumi dan menghancurkan alam semesta. Ada sosok emas dengan ketinggian yang tak terhitung yang mengendalikan matahari dan bulan, dan seluruh tubuhnya memancarkan segudang helai cahaya yang menerangi alam semesta. Ada seorang taois yang tubuhnya mengalir dengan diagram kekacauan tai chi dan tiba di labu langit. Dia tinggal di langit ketika dia berbicara kebenaran mendalam yang bergema di langit. Ada dewa barbar dengan wajah manusia dan tubuh binatang buas yang tiba di atas ekor ular ilahi. Sosoknya seperti gunung, dan lengannya tertutup petir. Ada roh yang mengendarai lautan darah yang mengerikan dan memiliki kebijaksanaan tertinggi, dan itu mengambil bentuk dari segala sesuatu. Koma. Banyak adegan luar biasa dan beberapa tokoh menakutkan yang memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas muncul, dan adegan ini menyebabkan jiwa Chen Xi bergetar, dao hartnya gemetar, dan dia sendiri berada di ambang tercekik, seseorang yang bisa dibandingkan dengan dewa roh pencerahan domain atau semesta dewa leluhur semesta. Bahkan sampai-sampai aura mereka bahkan lebih hebat daripada permaisuri Yuce. Mereka seperti banyak penguasa agung yang mengendalikan alam semesta, dan mereka mampu melihat ke bawah pada zaman. Pada saat ini, meskipun dia hanya menyaksikan adegan-adegan ini, helai aura mengerikan yang mereka emanasi mengguncang Chen Xi sampai-sampai dao hartnya hampir runtuh. Untungnya, adegan ini hanya muncul untuk sekejap. Swosh. Pada saat berikutnya, adegan berubah sekali lagi. Untayan pedangki menyapu seluruh alam semesta. Itu seperti sungai waktu, dan menebas. Setelah itu, Vingot yang memiliki tiga kepala, enam lengan, dan mengendalikan Chines of Order terbunuh. Sosok emas dengan ketinggian tak terhitung yang mengendalikan matahari dan bulan terbunuh. Taois yang berbicara kebenaran yang sebenarnya dan tiba di labu langit terbunuh. Pdwa barbar yang memiliki wajah manusia dan tubuh binatang buas. Roh yang memiliki kebijaksanaan tertinggi dan mengambil bentuk dari segala sesuatu. Semua tokoh-tokoh yang memiliki ilahi dahsyat mungkin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau membela diri sebelum mereka semua dibantai sebelum pedang ini. Alam semesta, ruang, lanskap, orde surga dao. Semuanya terpotong terpisah dan dimusnahkan oleh untayan pedang ki ini. Macam apa ilahi tertinggi ini? Bagaimana tak tertandingi serangan pedang ini? Itu di luar imajinasi. Rasanya tidak ada kata di dunia yang bisa menggambarkan kekuatannya karena kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Bahkan sampai-sampai Censi tidak bahkan punya cukup waktu untuk menyaksikan pemandangan ini dengan jelas sebelum seluruh tubuhnya tampak seperti tersambar petir. Dia merasakan sakit yang menusuk dari matanya dan seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mulai menggigil. Adegan berubah sekali lagi. Itu masih bentangan alam semesta. Itu gelap gulita dan sunyi senyap, namun hanya sosok itu yang tersisa dan pedang besi yang tetap menusuk di depan kakinya. Pedang besi sudah rusak, ujungnya berlumuran darah dan tampaknya sudah sangat redup. Dalam hidupku, aku bersikeras untuk memutuskan semua daos dan membantai semua musuh, dan akhirnya aku melihat jalan utama. Jalan saya bukanlah jalan yang sepi, jalan saya bukanlah jalan yang sepi. Tiba-tiba, sosok itu menderu dengan tawa. Tawa sosok itu mengguncang alam semesta, dan ia bersemangat, tak berdaya, sedih, dan membawa perasaan bebas. Pada akhirnya, sosoknya tiba-tiba runtuh berkeping-keping, dan kemudian berubah menjadi bintik cahaya yang lenyap. Hanya pedang besi yang rusak itu yang masih tersisa, dan itu bergetar dan meratap di alam semesta yang gelap dan sunyi-senyap. Bang! Chen Xi merasakan benaknya bergetar, dan kemudian dia terbangun sepenuhnya dari adegan aneh itu. Wajahnya sudah pucat sementara seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan ruang di antara alisnya masih membawa guncangan kejutan yang tidak bisa dihilangkan. Sosok itu, Mungkinkah itu pemilik pedang yang rusak? Apa jalur tertinggi? Dia jelas meraih kemenangan di akhir pertempuran itu, jadi mengapa dia tiba-tiba menghilang pada akhirnya? Apakah dia pergi? Atau, apakah dia binasa? Banyak pertanyaan melonjak ke dalam hati Chen Xi, dan itu menyebabkan dia terpana untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia hanya bisa secara kasar mengkonfirmasi bahwa diagram orang berdarah itu rusak pedang yang muncul dari fragment diagram sungai adalah pedang besi di tangan sosok itu. Dia tidak tahu apa-apa selain itu. Mungkin, di masa depan, ketika dia mencapai ketinggian yang telah dicapai sosok itu, dia akan mengerti semua ini. Tapi itu benar-benar tidak akan sekarang. Setelah lama, Chen Xi tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengapa fragment diagram sungai bertindak tiba-tiba seperti ini segera setelah saya menginjakan kaki ke reruntuhan desolate manku. Diagram pedang rusak yang berlumuran darah, reruntuhan manku yang rusak, Fragment diagram sungai. Mungkinkah memang ada semacam hubungan di antara mereka? Tanpa alasan, Chen Xi mengingat karakter kuno yang tidak jelas yang mewakili, sunyi sepi, dan, reruntuhan, yang muncul di fragment diagram sungai. Tiba-tiba, perasaan yang akrab itu muncul sekali lagi di hati Chen Xi, dan sepertinya sesuatu yang ada di suatu tempat di dalam reruntuhan manku yang sepi tampaknya memanggilnya dari jauh. De alasan itu terasa familiar adalah karena dia secara tidak sengaja tiba di hadapan samudera pemakaman dewa pada hari pertama dia memasuki Phoenix Perk City, dan dia merasakan panggilan yang sama hari itu. Namun, tidak seperti yang terakhir kali, meskipun dia masih hanya bisa merasakannya dengan samar, itu jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Bahkan sampai-sampai Chen Xi langsung menentukan bahwa panggilan ini berasal dari sebelah utara reruntuhan manku yang sunyi. Namun, ketika dia bermaksud untuk mengkonfirmasi semua ini, dia memperhatikan bahwa perasaan telah menghilang sekali lagi, dan itu sepenuhnya di luar kendalinya. Apa sebenarnya yang terjadi? P. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi mencoba merasakan diagram dari pedang yang berlumuran darah yang rusak di lautan kesadarannya. Rumble, tepat ketika kesadarannya menyentuh diagram, yang terakhir tiba-tiba bersinar, dan kemudian seluruh diagram tiba-tiba berubah menjadi gumpalan energi yang melonjak ke kesadaran Chen Xi, ini menyebabkan pikiran Chen Xi hampir meledak. Karena pemahaman ini benar-benar terlalu besar, dan bahkan kekuatannya saat ini tampaknya berada di ambang ketidakmampuan untuk menahannya. Tidak lama kemudian, semua pemahaman ini tiba-tiba berhenti, dan kemudian mereka berubah menjadi diagram pedang besi yang bermerek dalam kesadaran Chen Xi. Itu jelas merupakan bentuk warisan, dan berisi pemahaman dalam pedang dao yang luar biasa besar. Sekarang, semua itu tersimpan dalam kesadaran Chen Xi. Chen Xi terkejut dan merasa sedikit tidak percaya. Namun, ketika ia memanfaatkan kesadarannya untuk merasakan warisan ini, ia menyadari bahwa itu sebenarnya nyata. Karena wawasan pedang yang sunyi, jauh, dan primitif di dalam warisan begitu kuat dan padat. Selain itu, bahkan berisi pengalaman dan pemahaman yang sangat besar, menyebabkan pikiran dan hati Chen Xi hampir tenggelam di dalamnya hingga tidak dapat membebaskan diri darinya. Selain itu, ketika Chen Xi merasakan sungai diagram fragment sekali lagi, dia memperhatikan bahwa diagram pedang yang berlumuran darah yang rusak telah lenyap darinya. Semua ini membuktikan bahwa dia benar-benar mendapatkan warisan pedang dao yang terkandung dalam diagram sekarang. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan mendapatkan pertemuan yang begitu kebetulan begitu saya tiba di dalam reruntuhan manku yang sepi. Bahkan jika saya pergi sekarang, itu sudah cukup bagi saya untuk pergi tanpa penyesalan. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi sedikit bersemangat. Setelah dia mencapai rilem kaisar pedang di pedang dao, dia benar-benar memasuki periode lamban di mana pedang daonya tidak dapat meningkat lagi. Ada banyak alasan untuk ini, tetapi alasan yang paling penting adalah dia tidak memiliki pengetahuan dan warisan yang berkaitan dengan dunia di atas rilem kaisar pedang. Sekarang, dia benar-benar secara kebetulan mendapatkan warisan dalam diagram pedang yang berlumuran darah yang rusak, jadi intensitas kejutan yang menyenangkan yang diberikannya pada Chen Xi sudah jelas. Bagaimanapun, beberapa saat yang lalu, dia telah secara pribadi menyaksikan pemandangan dunia yang mengejutkan itu, dan dia menyaksikan kekuatan serangan pedang yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan warisan di pedang dao yang dapat membuat semua daos dan memusnahkan semua musuh sudah jelas. Jika dia tidak memiliki tugas penting untuk diselesaikan dan harus menghentikan Gong Ye Ze Fu dari berhasil, Chen Xi benar-benar berharap tidak lebih dari untuk masuk ke dalam budidaya pintu tertutup sekarang dan berkultivasi dengan benar untuk sementara waktu. Meskipun saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahaminya, saya tidak dapat membuang waktu yang saya miliki selama ini, dan saya akan memahami sebanyak yang saya bisa Chen Xi menarik nafas dalam-dalam dan merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama. Dia sangat jelas menyadari betapa kuatnya kekuatan lawannya kali ini, dan ada lebih dari satu lawan seperti itu. Meskipun Chen Xi tidak takut, dia tahu bahwa dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang melawan lawan-lawannya. Karena itu, ia bermaksud memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak yang dia bisa. Belum lagi karena ia memiliki warisan pedang besi, ia dapat memahaminya secara praktis, gunakan dan gunakan lawan-lawannya sebagai batu asahnya untuk meredam kekuatannya sendiri. Setelah dia mengetahui semua ini, Chen Xi segera berhenti ragu-ragu dan mengambil tindakan. Sosoknya berkedip dan langsung tiba di sisi jurang. Dia dengan hati-hati mengumpulkan ramuan ilahi yang tumbuh di celah di antara dia batu, dan kemudian dia mengukurnya sebentar sebelum menyingkirkannya dengan kepuasan. Kawanan ilahi ini sungguh luar biasa. Isinya caotik dauki yang begelombang, dan setiap inci daunnya ditutupi tanda-tanda misterius dao. Itu melampaui apapun yang dia lihat di masa lalu, dan nilainya tak terukur. Namun sebenarnya ada tiga ramuan ilahi di dinding jurang ini. Ini jelas menunjukkan berapa banyak pertemuan kebetulan yang ada di reruntuhan desolat emanku, dan tidak mengherankan bahwa itu dapat menarik banyak jenius tak tertandingi dari domen dewa kuno. Bahkan jika mereka menyerah pada yang kesembilan tingkat kaisar langka daurut, hanya ramuan ilahi ini dan harta ilahi yang cukup untuk membuat semua pembudidaya bertarung sampai mati. Misalnya, Chen Xi telah melihat tiga ramuan ilahi langka tepat setelah ia tiba di menghancurkan reruntuhan manku. Ini bukan semata-mata karena keberuntungan, dan intinya adalah bahwa reruntuhan emdesolate dipenuhi dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Sosok Chen Xi melintas sekali lagi, dan dia dengan santai mengumpulkan ramuan ilahi kedua. Namun, tepat ketika dia bermaksud mengumpulkan ramuan ilahi terakhir, hatinya tiba-tiba tersentak, dan dia secara naluriah menghentikan apa yang dia lakukan sebelum sosoknya dengan cepat menghindar ke samping. Wis, cambuk hijau gelap merobek ruang, dan dengan gerakan membungkus dan menarik, ramuan ilahi benar-benar dicabut. 1650